Setelah mengobrol sebentar, lebih dari selusin pembantu memasuki aula utama dengan berbagai hidangan. Aula dalam tiba-tiba dipenuhi dengan wangi masakan. Ada juga beberapa pot anggur. Sebelum dibuka, orang sudah bisa mencium aroma anggur yang harum. Tuangkan untuk dua adik lelaki itu. Dua pelayan melayani Kinfei Yang dan Si Gila. Begitu Tuan Kota berbicara, mereka segera menuangkan anggur ke dalam cangkir anggur di depan kedua orang itu. Gelas anggurnya tidak besar, sekitar satu atau dua cangkir. Anggur itu berkilau bagaikan batu giyok, dan aroma anggur itu bahkan lebih kuat, membuat Matman menelan ludahnya. Tetapi Kinfei Yang tidak merasakan apa-apa. Tidak peduli seberapa bagus anggur itu, di matanya ia tidak dapat menandingi secangkir teh biasa. Anggur ini adalah Heavenly Mountain Dew yang terkenal dari kota Laut Angin milikku. Orang biasa tidak dapat meminumnya. Tuan Kota tersenyum. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada senior atas keramah tamahannya. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Sang penguasa kota tersenyum, mengangkat cangkir anggur dan berkata, Mari, kita minum untuk persahabatan kita. Zuo Tian Sheng dan Tetua Yu juga mengambil cangkir anggur. Kinfei Yang dan Si Gila saling berpandangan, lalu mengambil cangkir anggur, bersulang untuk mereka bertiga, lalu menaruhnya ke mulut mereka untuk dicicipi. Bagaimana? Tuan Kota bertanya sambil tersenyum. Mereka berterus terang dan meminumnya dalam satu tegukan. Tidak buruk. Orang Dila itu mengangguk. Itu adalah anggur yang lebih baik dari anggur abadi surgawi dan sudah bisa disebut sebagai anggur suci. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam satu tegukan. Namun Kinfei Yang hanya menyesapnya sedikit dan kemudian meletakkan cangkir anggurnya. Saudara Kin, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Kota menatapnya dengan curiga. Senior, jangan tertawa, Junior tidak tahu cara minum. Kinfei Yang tersenyum meminta maaf. Haha. Tuan Kota tidak dapat menahan tawa. Seorang pemuda yang tidak minum sungguh langka. Setelah tiga putaran minum anggur. Tuan Kota meletakkan cangkir anggurnya dan menatap si gila sambil tersenyum, karena kamu dan Sian, R sudah berkembang sampai titik ini, maka bukankah seharusnya kamu memberi tahu kami sesuatu? Ceritakan sesuatu pada kami. Orang gila itu tercengang. Misalnya, identitas Anda, latar belakang Anda, dan keluarga Anda. Ketika anak-anak menikah, kedua keluarga harus saling mengenal, bukan? Tuan Kota tersenyum. Saya. Orang gila itu terdiam. Kamu bahkan tidak punya ketulusan sebanyak ini. Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Ayah. Zuo Xiao Xian memandang Zuo Tian Sheng dengan tidak senang. Kali ini, duduk saja diam dan jangan menyela. Zuo Tian Sheng melotot ke arahnya, lalu menatap orang gila itu dan berkata, kami tidak tahu apa-apa tentangmu. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan putriku padamu seperti ini? Orang gila itu tetap diam. Bahkan ada sedikit ekspresi kesal di wajahnya. Misteri kelahirannya selalu menjadi duri dalam hatinya. Ia juga ingin tahu, dan ia juga ingin seseorang memberitahunya. Namun, satu-satunya orang di dunia yang mungkin tahu tentang hal ini adalah penjaga alam kuno. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, penjaga itu menolak untuk memberitahunya. Oleh karena itu, setiap kali dia memikirkan hal tersebut, dia akan merasa sangat kesal, dan karena itu, dia sangat tidak mau memikirkannya. Namun sekarang, Zuo Tian Sheng terus-menerus menginterogasinya. Dengan emosinya, sudah sangat jarang baginya untuk bisa bertahan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kalau orang lain, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Mendesah. Qin Fei Yang tentu saja sangat memahami si gila. Dia menghela nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk melihat Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya. Senior, kalian mungkin tidak tahu, tapi kakak senior si gila tidak punya keluarga. Hah. Mereka bertiga tercengang. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian bertiga, senior. Kakak senior gila bahkan tidak tahu nama belakangnya sekarang. Karena dia yatim piatu. Dia dibesarkan oleh ayah angkatnya sejak dia masih muda. Kata Qin Fei Yang. Yatim piatu. Mereka bertiga tercengang. Bagaimana dengan ayah angkatnya? Zuo Tian Sheng curiga. Dia juga dibunuh beberapa tahun yang lalu dan meninggal secara tidak wajar. Qin Fei Yang menghela nafas. Tuan Kota dan dua orang lainnya saling berpandangan, hati mereka bergetar. Tidak heran anak ini menjadi sangat tertekan ketika menyangkut keluarganya. Ternyata ada masa lalu yang tidak sanggup ia ingat kembali. Pada saat yang sama. Melihat orang gila itu terdiam, Zuo Xiao Xian tidak dapat menahan rasa sakit hatinya. Biasanya, saat dia melihat lunatik, dia mengira dia orang yang berpikiran sederhana. Namun siapa sangka, di dalam hatinya sebenarnya tersimpan begitu banyak kesedihan yang terpendam di masa lalunya. Saya minta maaf. Sang Tuan Kota tersenyum sambil meminta maaf. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat kau akan tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Tuan Kota bertanya sambil tersenyum. Aku. Qin Fei Yang sedikit tertegun dan berkata sambil tersenyum tipis, junior ini hanyalah orang biasa. Seseorang yang tak dikenal akan memiliki artefak yang menantang surga yang superior. Bukankah kamu terlalu rendah hati? Sang Tuan Kota terkekeh. Itu hanya keberuntungan. Saya bisa sampai ke titik sekarang ini berkat dukungan teman-teman dan kerja keras saya sendiri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tuan Kota tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kekecewaan di matanya. Setelah sekian lama, dia tidak menemukan apapun. Kalau anak ini berkata jujur, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak jelas, berarti dia bukan orang biasa. Lalu jika kita mengizinkan si gila kecil menikah dengan Tuan Kota, apakah kau bersedia? Sang penguasa kota berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum. Menikah dengan keluarga. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Karena kamu tidak punya keluarga, bukan ide yang buruk untuk menikah dengan penduduk mansion Tuan Kota kami. Setelah kamu dan Sianer menikah, ini akan menjadi rumahmu. Kami juga akan menjadi keluargamu. Penatua Yu tertawa serak. Aku, aku tidak pernah sendirian. Aku punya saudara laki-laki dan sahabat. Mereka adalah keluargaku. Kata orang gila. Tetua Yu tersenyum getir. Ini dianggap penolakan yang bijaksana. Baiklah kalau begitu. Kita sudah cukup bicara. Sekarang saatnya kita mulai bekerja. Tuan Kota tersenyum tipis. Jantung Zhuotian Sheng dan Elder Yu berdebar kencang. Zhuotian Sheng buru-buru mengirim transmisi suara. Haruskah kita mengirim Xiao Xian pergi dulu? Tentu saja. Sang Tuan Kota menjawab dengan diam-diam. Zhuotian Sheng segera menatap Zhuotian dan berkata sambil tersenyum, Sian, R, kamu kembali dulu. Ada yang perlu kita bicarakan. Apa yang tidak dapat saya ketahui? Zhuotian mengerutkan kening. Itu rahasia. Kami berjanji akan memberi Anda kejutan saat waktunya tiba. Gadis baik, dengarkan kami. Zhuotian Sheng tersenyum. Zhuotian Sheng melirik ke arah si gila, lalu ke arah Zhuotian Sheng, dan mengangguk tanpa daya. Baiklah. Dengan itu, dia berdiri dan pergi dengan penuh harap. Tuan Kota memandang para pelayan yang melayani di samping dan melambaikan tangannya. Kalian semua boleh pergi juga. Ya. Rombongan pelayan itu membungkuk dan menjawab, lalu berbalik dan pergi dalam barisan. Setelah itu, Tuan Kota melambaikan tangannya, dan pintu aula perlahan tertutup. Qin Fei yang dan si gila saling bertukar pandang, agak bingung. Penguasa Kota tersenyum pada mereka berdua dan melambaikan tangannya lagi. Sebuah penghalang kekuatan ilahi muncul dan menyelimuti seluruh aula. Tuan Kota, apa artinya ini? Qin Fei yang curiga. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh kita beritahukan kepada Xiaoxian. Kalau tidak, dia akan membenci kita. Tuan Kota tersenyum. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa artinya itu? Tapi tiba-tiba, dari tubuh Tetuayu dan Zhuotian Sheng, dia bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar terlihat. Jika orang lain, mereka tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Orang gila di sebelahnya sama sekali tidak merasakannya. Namun dia berbeda. Dia menguasai seni membunuh dan sangat peka terhadap niat membunuh. Sekalipun mereka berdua menyembunyikannya dengan sempurna, mereka tetap tidak dapat lolos dari akal sehatnya. Di sisi lain, dia tidak merasakan niat membunuh dari Tuan Kota sampai sekarang. Jelas terlihat betapa mengerikan kelicikan sang penguasa kota. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit saat dia menyampaikan suaranya, kakak senior gila, hati-hati. Hem. Orang gila itu tercengang. Mereka mungkin ingin menghancurkan pasangan itu. Qin Fei yang berkata dalam hati. Orang gila itu langsung mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Sebenarnya aku sangat puas padamu. Dan Xiaoxian juga sangat menyukaimu. Kalian berdua saling mencintai. Sejujurnya, aku tidak ingin kalian berdua putus. Tetapi ada beberapa hal yang bahkan kita tidak punya pilihan. Sang penguasa kota menggeleng dan mendesah. Orang gila itu mengerutkan kening. Tapi momen berikutnya. Wajahnya pucat pasi dan dia memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba amruk di atas meja tanpa daya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang terkejut dan buru-buru membantu si gila berdiri. Ia mendapati bibir si gila telah menghitam. Bahkan noda darah di sudut mulutnya telah berubah menjadi hitam. Ini adalah tanda keracunan. Kalian. Qin Fei yang segera mengangkat kepalanya dan menatap mereka bertiga. Tapi segera setelahnya. Ia juga merasa lemah di sekujur tubuh dan kepalanya pusing. Kemudian, ia tiba-tiba memuntahkan darah. Selanjutnya, darahnya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Orang gila itu duduk dengan lemah dan menatap bibir Qin Fei Yang yang berlumuran darah. Dia langsung menjadi marah dan berteriak. Apa yang telah kau lakukan? Bukankah sudah jelas? Tuan Kota tersenyum tipis. Mengapa? Bahkan jika kamu tidak ingin Zuho Xiaoxian bersamaku, kamu bisa mengatakannya saja. Aku akan pergi. Mengapa kamu harus bersikap begitu kejam? Orang gila itu terbakar amarah dan kesadarannya makin lama makin pusing. Dia tidak pernah menyangka bahwa alam Tianyun benar-benar memiliki racun kuat yang dapat membunuh ahli alam mayat hidup. Dan Zuho Xiaoxian tidak benar-benar pergi. Dia hanya berdiri di luar pintu dan menunggu. Tetapi karena penghalang kedap suara itu, dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalam. Sebaliknya, dia masih menantikannya. Bukankah baru saja kukatakan, saya sebenarnya cukup puas dengan Anda, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita pilih. Sang penguasa kota mendesah. Lalu siapa yang ingin menyingkirkan kita? Qin Fei Yang bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Sang penguasa kota menggeleng. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, lalu kapan kamu meracuninya? Embun Gunung Surgawi. Ketika Zuho Tua meminta kedua pengawal untuk memberi tahu dapur agar menyiapkan anggur dan hidangan, aku diam-diam mengirim transmisi suara kepada mereka dan meminta mereka untuk menaruh bubuk pemutus roh ke dalam embun Gunung Surgawi. Adapun bubuk pemutus roh ini, itu juga merupakan racun yang terkenal di benua timur. Tidak berwarna dan tidak berbau. Satu tetes saja sudah cukup untuk membunuh. Tuan kota tersenyum. Qin Fei Yang berkata dengan muram, lalu mengapa kamu tidak diracuni? Itu mudah. Hanya dua pot Heavenly Mountain Dew yang kau minum yang ada spirit suffering powder di dalamnya. Sang Tuan Kota memegang cangkir anggur dan minum sambil tersenyum. Qin Fei Yang terkejut. Kelicikan orang ini sungguh mengerikan. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan niat membunuh. Bahkan saat ini, dia tidak merasakan niat membunuh dari Tuan Kota. Dia berbicara dan tertawa sambil merenggut nyawa orang. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah orang paling cerdik yang pernah dilihatnya sejauh ini. Dia tidak meninggalkan jejak sama sekali. Zuo Tian Sheng dan Tetuayu melirik ke arah teko anggur di sebelah Qin Fei Yang dan Si Gila, dan baru saat itulah mereka menyadarinya. Ternyata Tuan Kota sudah merencanakan ini. Bubuk pemisah roh. Mereka sangat jelas tentang racun ini. Tanpa penawarnya, bahkan jika para dewa turun ke bumi, mereka tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Qin Fei Yang dan Tetuayu menjadi semakin pusing. Sekalipun Qin Fei Yang kebal terhadap racun, dia tidak dapat menahan racun dari bubuk pemutus roh ini. Dan mereka juga menemukan bahwa racun itu tidak hanya menggerogoti tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka. 3052 Bukan salah mereka karena ceroboh, tapi Tuan Kota yang menyembunyikannya dengan sangat baik. Lagi pula, kalaupun dipikirkan, mereka hanya akan berpikir bahwa pihak lain ingin memecah belah pasangan itu dan tidak akan pernah berpikir bahwa pihak itu ingin menyingkirkan mereka. Tiba-tiba, Frenzy terjatuh ke kursi dan fluktuasi hidupnya dengan cepat menghilang. Kakak senior, Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru melepaskan indera ketuhanannya untuk memeriksa, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia mendapati jiwa ilahi Frenzy diselimuti kabut hitam seolah membusuk. Dia buru-buru memeriksa jiwa ilahinya dan menemukan bahwa itu sama. Ini adalah bubuk pemutus roh. Mengikis jiwa ilahi. Karena Qin Fei Yang hanya menyesap sedikit dari awal hingga akhir, dia masih bisa bertahan. Tetapi Frenzy minum banyak sekali, hampir setengah botol. Qin Fei Yang menatap mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, berikan kami penawarnya dan kami akan segera pergi dan tidak akan pernah muncul lagi. Mustahil. Sang penguasa kota menggeleng. Alis Qin Fei Yang dipenuhi dengan permusuhan saat dia meraung, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, berikan kami penawarnya. Sang penguasa kota terus minum dan tidak berniat mengeluarkan penawarnya. Bagus, bagus, bagus. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia berkata dengan senyum sinis, karena kamu sangat tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak benar. Qin Fei Yang meraih Frenzy dan bersiap memasuki dunia kura-kura hitam. Zhuotian Sheng tiba-tiba berdiri dan menamparkan dada Qin Fei Yang. Aduh. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah hitam lagi dan segera menabrak penghalang yang didirikan oleh penguasa kota dengan Frenzy seperti meteor. Tubuhnya malah retak-retak lagi, dan bekas luka berdarahnya sungguh pemandangan yang mengerikan. Kamu sedang mencari kematian. Tapi pada saat ini, Frenzy tiba-tiba terbangun dan melihat situasi Qin Fei Yang, niat membunuh melonjak di matanya. Apa? Zhuotian Sheng dan tetua Yu terkejut. Bukankah dia sudah diracuni sampai mati? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Lebih jauh lagi, bahkan bibirnya yang hitam legam pun kembali mendapatkan warnanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia punya penawarnya? Tuan kota yang sedang minum tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Qin Fei Yang juga menatap si gila dengan heran. Orang gila itu menangkap Qin Fei Yang dan mengirimkan gelombang kekuatan suci ke tubuh Qin Fei Yang. Ini. Mata Qin Fei Yang bergetar. Bukankah ini kekuatan jahat kakak senior yang gila? Mungkinkah peningkatan yang dialami kakak senior Feng ZI ada hubungannya dengan kekuatan jahat ini? Dia buru-buru melihat ke laut pengetahuannya dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa saat energi jahat memasuki laut pengetahuannya, energi itu dengan cepat mulai menelan kabut beracun yang dibentuk oleh bubuk pemutus roh. Kakak senior, kamu. Qin Fei Yang menatap si gila dengan heran. Jangan tanya saya. Saya tidak tahu bahwa kekuatan jahat ini memiliki kemampuan untuk melahap kabut beracun. Sebelumnya, setelah aku pingsan, kekuatan jahat mengambil inisiatif untuk melahap racun dalam tubuhku. Orang gila menular. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tersadar dan segera meraih si gila dan menghilang tanpa jejak. Tidak bagus. Seru, Zuo Tian Sheng. Tetuayu juga cukup cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mampu menghilangkan racun dari bubuk penghancur roh. Ini tidak terduga. Sang penguasa kota meletakkan cangkir anggurnya dan mengamati kekosongan. Jangan khawatir, selama penghalangku masih ada, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Langsung. Zuo Tian Sheng dan Tetuayu melepaskan indera ketuhanan mereka dan mengamati kehampaan. Benar saja, mereka menemukan alam kura-kura hitam. Pada saat ini, alam kura-kura hitam sedang mengambang di tempat Qin Fei Yang dan si gila menghilang. Benda suci spasial ini sangat kuat. Aku sudah mencobanya sebelumnya dan bahkan artefak suci penentang surgaku yang superior tidak dapat menghancurkannya. Zuo Tian Sheng berkata dengan suara yang dalam. Sang penguasa kota merenung dan tetap diam. Titik. Di dalam alam kura-kura hitam. Saat si gila dan Tetuayu muncul, teratai api dan yang lainnya langsung mengepung mereka. Karena mereka telah mengawasi dari alam kura-kura hitam. Apa kabar kalian berdua? Putri Duyung melangkah maju untuk mendukung Qin Fei Yang, wajahnya penuh kecemasan. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Kekuatan jahat hampir melahap racun dalam tubuhnya. Tatapan orang gila itu juga suram saat dia menatap gambar di kehampaan. Dalam gambar itu, Tuan Kota dan dua orang lainnya terdiam dan sangat sunyi. Mereka sedang mencari kematian. Serigala bermata putih tersenyum sinis. Jangan gegabuh. Penguasa kota ini harus menjadi dominator yang sempurna. Kita bukan tandingannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Wang Ming mencibir. Yang Li mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Mereka mungkin akan menyeretnya keluar bersama kita. Sumber daya apa yang tidak dimiliki alam penyu hitam kita saat ini? Mengapa kamu takut untuk mengulur-ulur waktu? Serigala bermata putih memperlihatkan ekspresi meremehkan. Sekarang sudah berbeda. Dulu, ketika mereka hanya memiliki kastil kuno, mereka benar-benar khawatir untuk menghancurkannya. Karena pada saat itu, tidak ada sumber daya di kastil kuno. Namun sekarang sudah berbeda. Sekarang mereka sudah punya dunia yang mandiri dengan sumber daya yang tak terbatas, tidak masalah berapa lama mereka menundanya. Mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menenangkan diri dan berkultivasi dengan benar. Melihat bahwa penguasa kota tidak mengatakan apa-apa, Zuo Tian Sheng mendesak, cepatlah dan pikirkan solusinya. Kita tidak bisa berlarut-larut dengan mereka seperti ini. Meskipun kultifasi Qin Fei Yang dan orang gila tidak terlalu tinggi, dia merasa gelisah. Membiarkan mereka tinggal di City Lord's Mansion terasa seperti dua bom waktu yang terus berdetak. Dia tidak berani bersantai sejenak pun. Ayah, Ayah Baptis, apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Pada saat ini, suara Zuo Xiao Xian datang dari luar. Hem. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya langsung melihat ke arah pintu. Xiao Xian masih di luar. Tuan kota, Anda tahu temperamen Xian, R. Jika kita menundanya terlalu lama, dia pasti akan menerobos masuk. Zuo Tian Sheng terbakar rasa cemas. Mata Tuan Kota berkedip. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan pintu pun terbuka. Mengapa kamu masih membuka pintunya? Zuo Tian Sheng terkejut. Jika putrinya melihat ini, bukankah dia akan patah hati? Penguasa kota mengabaikannya. Ia menatap Zuo Xiao Xian yang berdiri di luar pintu dan tersenyum. Masuklah. Zuo Xiao Xian melihat ke Aula dan menemukan bahwa ada penghalang kekuatan ilahi. Sedikit kecurigaan merayapi matanya. Dia memasuki Aula. Tuan Kota melambaikan tangannya dan pintu pun segera tertutup. Setelah memasuki Aula, Zuo Xiao Xian melihat noda darah hitam di atas meja dan lantai. Dia terkejut dan berkata, Apa ini? Dan di mana mereka? Qin Fei Yang dan Si Gila tidak terlihat di Aula. Penguasa kota tetap diam. Dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Zuo Xiao Xian segera terbang ke arah penguasa kota tanpa kendali. Setelah itu, penguasa kota mencengkeram leher Zuo Xiao Xian dan mengerahkan sedikit tenaga. Zuo Xiao Xian segera mulai melawan. Apa yang kamu? Zuo Tian Sheng dan Pak Tuayu segera berlari ke arah Tuan Kota. Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mengapa dia malah menyerang Xiao Xian? Zuo Xiao Xian juga tidak percaya. Dia berteriak sekuat tenaga, Ayah Baptis, apa yang kamu lakukan? Sementara itu, alam kura-kura hitam. Kabut beracun di dalam tubuh Qin Fei Yang telah dimakan oleh kekuatan jahat. Keduanya telah kembali normal. Namun, kejadian yang tiba-tiba di luar membuat mereka tidak bisa tenang. Apa yang dia lakukan? Seru Sang Putri Duyung. Penguasa kota melirik ke langit dan berkata dengan tenang, Qin Fei Yang, Mosi Gila, aku tahu kalian bisa mendengarku. Jika kalian tidak ingin Xiao Xian mati di depan kalian, keluarlah sekarang. Apa? Dia menggunakan Zuo Xiao Xian untuk memaksa mereka keluar. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak percaya. Betapa kejamnya orang ini. Jangan gegabuh. Zuo Xiao Xian adalah putri baptisnya. Selain itu, dilihat dari kepeduliannya terhadap Zuo Xiao Xian, menurutku dia tidak sekejam itu. Melihat orang gila itu marah, Qin Batian segera meletakkan tangannya di bahunya dan menghiburnya. Akan tetapi, sebelum Qin Batian bisa menyelesaikan kalimatnya, Tuan Kota berbicara lagi. Jangan pikir aku berpura-pura. Setelah berkata demikian, penguasa kota melambaikan tangannya. Aliran kekuatan dewa muncul dan memotong salah satu lengan Zuo Xiao Xian. Darah segar mengalir keluar bagaikan sungai. Brengsek. Mata si orang gila berubah merah ketika dia berteriak, Qin Tua, kirim aku keluar. Di luar, wajah Zuo Xiao Xian berubah kesakitan. Ia tidak pernah menyangka ayah baptisnya yang amat menyayanginya, akan berlaku begitu kejam kepadanya. Selain itu, apa sebenarnya yang terjadi? Mereka masih asyik mengobrol sebelum meninggalkan Ola. Bagaimana bisa terjadi seperti ini dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah noda darah hitam itu milik kakak Qin dan si gila kecil? Apakah anggurnya diracuni? Di sisi, Zuo Tian Sheng dan Tetuayu menggertakkan gigi karena marah. Tuan Kota, apa yang sedang Anda lakukan? Kita bisa memikirkan cara lain. Zuo Tian Sheng berkata dengan panik. Diam. Tuan Kota melotot ke arah Zuo Tian Sheng, lalu mengangkat kepalanya dan melanjutkan, masih belum keluar. Menyelesaikan kalimat. Penguasa Kota melambaikan tangannya lagi. Zuo Xiao Xian menjerit kesakitan saat lengannya yang lain terputus, menyebabkan darah mengalir keluar. Hati Zuo Tian Sheng berdarah melihat ini. Dia menatap langit dan memohon, tolong keluar. Kalau tidak, dia akan benar-benar membunuh Xiao Xian. Dia bahkan berlutut dan memohon karena putus asa. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu ingin keluar atau tidak? Mata Tuan Kota dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengencangkan cengkeramannya pada lengan Zuo Xiao Xian. Aliran darah segera mengalir keluar dari sudut mulut Zuo Xiao Xian. Wajah pucatnya tampak sangat menyedihkan dan putus asa. Suara mendesing. Pada saat itu, dua sosok muncul, yang tak lain adalah Qin Fei Yang dan Maniak. Pada saat ini, wajah mereka berdua sehitam air. Tuan Kota melirik keduanya dan berkata sambil tersenyum tenang, sepertinya kalian benar-benar peduli pada Xiao Xian. Biarkan dia pergi. Datanglah padaku jika ada yang ingin kau katakan. Orang gila itu mengucapkan kata demi kata, kedua tangannya terkepal rat. Mengerti. Penguasa kota mengangguk. Saat dia melepaskan Zuo Xiao Xian, kekuatan dewa yang mengerikan muncul ke arah mereka berdua. Jangan. Zuo Xiao Xian berteriak sambil berlari maju, mengabaikan bahaya bagi tubuhnya. Xiao Xian. Mata Zuo Tian Sheng membelalak karena marah. Tetua Yu pun mengeluarkan raungan marah. Kultivasi penguasa kota begitu mengerikan. Bagaimana mungkin Zuo Xiao Xian mampu menahan kekuatan dewanya? Qin Fei Yang dan Maniak juga terkejut. Mereka mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Zuo Xiao Xian seperti ngengat yang malang, terbang menuju kekuatan ilahi. Sang penguasa kota bangkit berdiri setelah melihat ini. Dong. Kekuatan dewa itu bertabrakan dengan Zuo Xiao Xian. Setelah teriakan menyakitkan, daging Zuo Xiao Xian hancur berkeping-keping. Xiao Xian, bagaimana bisa kau begitu bodoh, begitu bodoh? Zuo Tian Sheng berteriak sedih. Penatua Yu pun menangis. Qin Fei Yang berteriak, jiwanya masih di sini, masih ada waktu, cepat. Zuo Tian Sheng dan Tetua Yu menggigil. Mereka mengangkat kepala dan segera berlari ke arah sumber suara. Namun, orang gila itu bereaksi lebih cepat. Sebelum Qin Fei Yang selesai berbicara, dia sudah berlari keluar, mengangkat lengannya, dan meraih jiwa Zuo Xiao Xian. Kekuatan dewa berubah menjadi riak yang mengerikan. Meja dan kursi hancur berkeping-keping. Daging Maniak juga hancur. 3053. Namun, orang gila itu sama sekali tidak takut. Matanya penuh tekat saat ia meraih jiwa ilahi Zuo Xiao Xian. Pada saat ini, hanya ada sedikit jiwa ilahi Zuo Xiao Xian yang tersisa. Karena kultivasinya terlalu lemah, dia tidak dapat bertahan terlalu lama di bawah fluktuasi kekuatan suci. Setelah meraih sisa terakhir jiwa ilahi Zuo Xiao Xian, dia segera mundur ke sisi Qin Fei Yang. Dalam proses mundur, tubuhnya juga telah mencapai batasnya dan hancur, hanya menyisakan jiwa ilahinya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan segera membawa kedua jiwa ilahi itu ke alam kura-kura hitam. Tunggu. Tapi kemudian, Tuan Kota berbicara. Qin Fei Yang menatap Tuan Kota dan berkata, mereka sudah menjadi seperti ini. Apakah kamu masih tidak mau melepaskannya? Penguasa Kota melirik Qin Fei Yang, lalu menatap jiwa ilahi yang dilindungi Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, fluktuasi kekuatan ilahi menghilang. Kemudian, dia mengambil kursi kayu dan bersandar di sana seolah dia kelelahan. Zuo Tian Sheng dan Patu Ayu saling berpandangan dan berdiri di samping dengan diam, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Qin Fei Yang menatap Tuan Kota dan tidak berbicara lagi. Jiwa ilahi si gila juga berubah menjadi wujud manusia dan dengan hati-hati melindungi gumpalan terakhir jiwa ilahi Zuo Xiao Xian di tangannya. Bagus. Setelah beberapa lama, sang penguasa kota menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hem. Qin Fei Yang dan yang lainnya menatap Tuan Kota dengan heran. Tuan Kota menatap si gila dan mendesah, demi kamu, Xiao Xian bahkan mengorbankan nyawanya sendiri, dan demi menyelamatkan Xiao Xian, kamu melakukan hal yang sama. Apakah kalian yakin kalian saling mencintai? Aku juga percaya bahwa kalian dapat memberikan kebahagiaan kepada Xiao Xian. Ini. Zuo Tian Sheng dan Patu Ayu saling berpandangan dan berkata dengan curiga, apakah kamu melakukan ini untuk menguji perasaan mereka? Tidak. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sisa terakhir jiwa ilahi Xiao Xian, Xiao Xian akan benar-benar mati. Karena aku tidak pernah menyangka Xiao Xian akan rela berkorban untuknya. Aku meremehkan perasaan Xiao Xian padanya. Sang penguasa kota menggeleng. Jadi sekarang, keduanya mencurigakan. Mereka telah menggerakkan aku. Tuan kota tersenyum tipis. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan ilmuwan gila saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Zuo Tian Sheng dan Penatua Ayu juga sama. Tapi kemudian, Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya menjadi gugup. Tuan kota jelas ingin membantu si gila dan Xiao Xian, tetapi bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada wakil Tuan Aliansi? Seseorang harus tahu. Wakil Ketua Aliansi telah memberikan perintah kematian. Jika mereka tidak membunuh keduanya, mereka akan mati. Apakah kamu senang sekarang? Aku akan membiarkanmu dan Xiao Xian bersama. Tapi, percayalah, jika kamu berani menindas Xiao Xian, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan kota menatap orang gila itu dan berkata dengan muram. Aku, dot aku tidak tahu caranya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Bawa Xiao Xian dan pergi. Jangan pernah kembali lagi. Tuan kota melambaikan tangannya. Terima kasih. Orang gila itu membungkuk dan menatap Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak segera membawa mereka berdua ke alam kura-kura hitam. Ia mengamati Zuo Tian Sheng dan tetua Yu sejenak, lalu menatap Tuan kota dan bertanya, apakah ada yang tidak bisa kau katakan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sang penguasa kota menggeleng. Katakan padaku, aku mungkin bisa membantu. Kata Qin Fei Yang. Tuan kota berteriak, Sudah ku bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang masih kau bicarakan? Enyahlah. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan segera membawa orang gila itu dan jiwa Zuo Xiao Xian ke alam kura-kura hitam. Kami benar-benar ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hampir terjadi. Putri Du Yung dan yang lainnya mengelilingi mereka dengan senyuman di wajah mereka. Di luar. Sang penguasa kota pun melambaikan tangannya dan penghalang itu pun menghilang. Namun dalam benaknya, alam kura-kura hitam tidak pernah pergi. Sudah ku bilang minggirlah, kau tidak mendengarku. Kata Tuan kota dengan marah. Qin Fei Yang menghela nafas dan hanya bisa pergi dengan alam kura-kura hitam. Keesokan paginya, sejumlah besar penjaga bergegas keluar dari rumah Tuan kota dan pergi ke berbagai gerbang kota untuk memasang pemberitahuan. Isi umum pemberitahuan. Zuo Tian Sheng secara pribadi menulis pemberitahuan, memutuskan hubungannya dengan Zuo Xiao Xian sebagai ayah dan anak, dan memasukkan Zuo Xiao Xian, Qin Fei Yang, dan si Gil Amo ke dalam daftar orang yang dicari. Dan ada hadiahnya. Saat pemberitahuan itu dirilis, hal itu langsung menyebabkan keributan besar. Semua orang di Win Si City tahu bahwa Zuo Xiao Xian adalah kesayangan Zuo Tian Sheng. Dia takut Zuo Xiao Xian akan luluh di tangannya. Namun, mengapa dia memutuskan hubungan dengan putrinya di depan umum? Dan, siapakah Qin Fei Yang dan si Gil Amo? Apakah Zuo Tian Sheng memutuskan hubungannya dengan putrinya ada hubungannya dengan mereka? Semua orang bingung. Tentu saja hal ini menjadi topik hangat pembicaraan setelah makan. Demikian pula. Istri dan anak Zuo Tian Sheng juga sangat bingung dengan masalah ini. Sebagai keluarga, tentu saja mereka tahu kedudukan Zuo Xiao Xian di hati Zuo Tian Sheng. Menurut mereka, ini adalah hal yang sangat tidak dapat dipercaya. Namun, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, dan itu tidak palsu. Karena itu, mereka munafik bertanya tentang hal itu, namun pada akhirnya, yang mereka terima adalah raungan dan amarah Zuo Tian Sheng. Malam berikutnya. Tuan Kota, Zuo Tian Sheng, dan Tetuayu berdiri di Aula Utama, tampaknya menunggu sesuatu dengan gugup. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, sebuah sosok hitam muncul. Orang ini adalah pria kekar, tingginya sekitar 2 meter. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan otot-ototnya seperti naga. Dia penuh dengan kekuatan. Salam, Tuan Utusan. Mereka bertiga membungkuh. Dalam. Pria kekar itu mengangguk, duduk di kursi di atas, menatap ke arah mereka bertiga, dan berkata tanpa ekspresi, katakan padaku, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Zuo Tian Sheng berbicara. Pria kekar itu melirik Zuo Tian Sheng, tatapannya sedikit dingin, dan berkata, aku punya waktu, ceritakan perlahan. Oke. Zuo Tian Sheng mengangguk cepat. Sikap tunduk itu menunjukkan bahwa identitas pria kekar itu tidak sederhana. Seperti ini. Tadi malam, kami menggunakan bubuk pemutus roh untuk membunuh Kinfei Yang dan Si Gilamo. Rencananya juga sangat berhasil. Tetapi yang tidak pernah kami duga adalah mereka benar-benar memiliki penawar untuk bubuk pemutus roh. Kata Zuo Tian Sheng. Sekalipun mereka punya penawarnya, bisakah mereka lolos dari tangan kalian bertiga, ahli alam dominator? Jika hanya itu yang kau punya, maka tak ada gunanya kau dipertahankan. Mata lelaki kekar itu berkilat dengan niat membunuh. Tuan Utusan, tolong ampuni kami. Ini semua salahku. Awalnya, kami ingin menggunakan kekerasan untuk membunuh mereka, tetapi pada saat itu, putri saya yang tidak berbakti, Zuo Xiaoxian, memanfaatkan kecerobohan kami dan menyelamatkan mereka. Zuo Tian Sheng buru-buru berkata, Apa? Pria kekar itu tiba-tiba berdiri, dan aura pembunuh menyelimuti Zuo Tian Sheng. Tuan Utusan, harap tenang. Ini bukan salah Pak Tua Zuo. Dia juga sangat marah. Bahkan, pagi-pagi sekali, dia mengumumkan ke publik bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan putrinya, bahkan sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka. Kesetiaan Zuo Tua terhadap aliansi penggarap jahat kita sama sekali bukan masalah. Tuan Utusan, mohon selidiki. Sang penguasa kota buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Pria kekar itu melirik ke arah Tuan Kota, lalu menatap Zuo Tian Sheng dengan muram, dan bertanya, Mengapa putrimu menyelamatkan mereka? Saya tidak berani menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Beberapa waktu lalu, si gila mau menculik putri saya, tetapi saya tidak menyangka mereka akan saling menyukai. Saya benar-benar patah hati. Tuhan, ini salahku karena mendisiplinkannya. Jika Engkau benar-benar ingin menghukumku, aku bersedia menerimanya. Zuo Tian Sheng berlutut di tanah, wajahnya penuh kesakitan dan menyalahkan diri sendiri. Pria kekar itu terdiam beberapa saat, lalu kembali ke tempat duduknya dan berkata, Kamu memang bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi melihat bahwa kamu setia pada aliansi penggarap nakal, aku tidak akan melanjutkan masalah ini kali ini. Terima kasih karena tidak membunuhku, Tuhan. Zuo Tian Sheng buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Tuhan Kota dan Tetua Yu saling berpandangan, sedikit senyum terlihat di mata mereka. Bangun! Kata pria kekar itu. Zuo Tian Sheng perlahan bangkit, ekspresi kesakitan di wajahnya benar-benar dapat membuatnya menjadi aktor pemenang penghargaan. Pria kekar itu menatap mereka bertiga, dan berkata, saya di sini atas perintah wakil pemimpin aliansi untuk menangani masalah ini secara pribadi. Kalian harus bekerja sama. Tentu saja, tentu saja. Mereka bertiga mengangguk. Baiklah kalau begitu. Segera perintahkan semua penguasa kota di kota-kota besar untuk menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan fokus melacak keberadaan Qin Fei Yang dan Si Gilamo. Jika ada berita tentang mereka, segera laporkan padaku. Juga, tingkatkan pahalanya. Jika informasi yang dilaporkan benar, hadiahnya adalah artefak dewa tingkat rendah yang menentang surga. Jika kepala mereka berdua dipenggal, hadiahnya adalah artefak dewa yang sangat hebat. Kata pria kekar itu. Artefak ilahi yang menantang surga. Tuan kota dan dua orang lainnya terkejut. Itu adalah artefak dewa mengerikan yang setara dengan penguasa-penguasaan lebih besar. Tetuayu membungkuk dan berkata, utusan yang mulia, jika saya boleh bertanya, siapa sebenarnya Qin Fei Yang dan Si Gilamo? Saya pun tidak tahu. Tapi ini perintah wakil pemimpin aliansi. Jangan terlalu banyak bicara, lakukan saja apa yang diperintahkan. Pria kekar itu melambaikan tangannya. Ya. Mereka bertiga menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan Aula. Setelah Tuan kota menutup pintu Aula, alisnya langsung berkerut. Penatuayu menyampaikan suaranya, Tuan, mengapa saya merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya? Ya. Mereka benar-benar menawarkan artefak dewa yang menantang surga sebagai hadiah. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di aliansi penggarap nakal kita. Zuo Tian Sheng juga berkata diam-diam. Kalau begitu, mari kita tanya pada Qin Fei Yang dan Si Gilamo kecil. Wakil pemimpin aliansi tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Aku menduga itu pasti ada hubungannya dengan asal-usul mereka. Tuan kota menyampaikan suaranya. Lalu, apakah baik atau buruk bagi Xian R untuk mengikuti mereka? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Kamu sudah memutuskan hubungan ayah-anakmu, dan bahkan mengeluarkan hadiah. Apakah ini masih penting? Hal terpenting saat ini adalah membuat pengaturan dengan cepat. Lagipula, meskipun itu hanya sebuah pertunjukan, itu harus terlihat seperti itu. Adapun, Xian R. Mari kita berdoa dalam hati untuknya. Tuan kota tersenyum tipis. Mendesah. Membiarkan Xian R pergi bersama si gila kecil itu begitu saja, aku sungguh tidak enak hati. Zuo Tian Sheng sangat marah. Lalu apa yang dapat kamu lakukan? Hal-hal sudah berkembang sampai ke titik ini, jadilah lebih berpikiran terbuka. Asalkan mereka senang, tidak apa-apa. Lagipula, bukan berarti kau tidak akan bisa melihat mereka di masa depan. Jika kau benar-benar ingin melihat Xian R, carilah tempat terpencil dan kirimkan pesan kepada mereka. Pokoknya, hati-hati saja dan jangan sampai ketahuan. Sang penguasa kota tertawa diam-diam. Zuo Tian Sheng tersenyum pahit. Untuk melihat putrinya, dia harus bersikap licik. Mendesah. Dunia macam apa ini? Baiklah, cepat pergi dan buat pengaturan. Lagipula, hanya kita bertiga yang tahu tentang masalah ini. Pastikan untuk menutup mulutmu dan jangan sampai bocor. Tuan kota diam-diam memperingatkan. Mereka berdua mengangguk, berbalik, dan segera pergi. 3054. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. 15.000 tahun lagi berlalu di alam kura-kura hitam. Xiao Xian, apa yang sedang kamu pikirkan? Putri Duyung keluar sambil membawa sekeranjang sayuran. Ia melihat Zuo Xiao Xian duduk di halaman dengan linglung dan bertanya sambil tersenyum. Kultifasi Zuo Xiao Xian tidak kuat, jadi dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki jiwa dan tubuhnya. Namun, lunatik berbeda. Dia masih mengasingkan diri untuk merekonstruksi tubuhnya. Kaka Ipar. Zuo Xiao Xian menenangkan pikirannya. Dia berdiri dan tersenyum manis pada Putri Duyung. Apakah kamu sedang memikirkan keluargamu? Putri Duyung duduk di samping Zuo Xiao Xian dan bertanya sambil memetik sayuran. Baiklah. Saya memikirkan ayah saya dan ayah angkat saya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Saya ingin bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan ini kepada saya. Zuo Xiao Xian menundukkan kepalanya. Dia tampak sedikit kecewa. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa ini adalah ujian untukmu dan kakak senior gila? Putri Duyung tersenyum. Tidak seorang pun memberitahu Zuo Xiao Xian kebenarannya. Jika Zuo Xiao Xian tahu bahwa ayah angkatnya, yang sangat menyayanginya sejak dia kecil, hampir membunuhnya, dia pasti akan patah hati. Sekalipun itu ujian, mengapa aku tidak boleh pulang sekarang setelah kita lulus ujian? Mereka bahkan mengatakan saya tidak diizinkan kembali. Bukankah itu sama saja dengan tidak mengakuiku sebagai putrinya? Aku bahkan mengirim pesan pada ayahku, tapi dia mengabaikanku. Zuo Xiao Xian merasa bersalah. Saya pikir mereka punya kesulitannya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Begitu Feiyang dan kakak senior gila keluar dari pengasingan, mereka akan menyelidiki masalah ini. Tetaplah di sini dengan tenang dan jaga tubuhmu. Jika saatnya tiba, kamu bisa melahirkan anak yang gemuk untuk kakak senior gila. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Zuo Xiao Xian tersipu setelah mendengar ini. Dia berkata, kakak ipar, mengapa kamu juga mengolok-olokku? Apakah aku? Saya kira tidak demikian. Kata Putri Duyung. Zuo Xiao Xian menundukkan kepalanya dan berkata, kamu dan Kindage tidak terburu-buru. Kenapa kita harus terburu-buru? Putri Duyung berkata sambil tersenyum, kita sudah berjanji sejak lama. Kita tidak akan punya anak dulu. Mengapa? Zuo Xiao Xian menatap Putri Duyung dengan curiga. Karena kamu, Kindage, orang yang sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Putri Duyung tersenyum. Sibuk. Zuo Xiao Xian terkejut. Dia melirik kastil dan berkata, kurasa dia tidak sesibuk itu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, jadi kamu tidak mengerti. Kamu akan mengerti perlahan-lahan di masa depan. Bantu aku memetik sayuran. Aku akan membuatkanmu beberapa hidangan lesat nanti. Putri Duyung tersenyum. Baiklah. Zuo Xiao Xian mengangguk. Kedua wanita itu duduk bersama seperti keluarga. Mereka mengobrol dan tertawa, dan suasananya harmonis. Itulah suasana yang disukai Zuo Xiao Xian. Di luar. Hari demi hari berlalu. Lelaki kekar di rumah tuan kota itu semakin hari semakin tertekan. Hampir semua orang di istana tuan kota sibuk sepanjang hari. Zuo Tian Sheng juga sama, berlarian kemana-mana setiap hari. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan keberadaan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Tidak ada berita dari kota lainnya juga. Mungkinkah mereka bertiga telah menghilang begitu saja? Atau apakah mereka telah meninggalkan benua timur? Dia menunggu dengan sabar. Satu tahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Bagi seorang ahli setingkat dia, apalagi hanya beberapa tahun, bahkan beberapa ribu tahun atau puluhan ribu tahun pun hanya sekejap mata. Namun, dia bisa menunggu. Wakil Ketua Aliansi tampak tidak sabar. Pada hari ini, dia menerima pesan dari Wakil Ketua Aliansi. Wakil Ketua Aliansi bersikap tegas dan memerintahkannya untuk menemukan mereka sesegera mungkin. Dia tidak punya pilihan lain selain mendesak Tuan Kota dan Zhuotian Sheng. Mereka berdua juga tampak tidak berdaya. Jika orang ini bertekad bersembunyi, bagaimana mereka bisa menemukannya? Tidak ada cara untuk menemukannya. Kecuali mereka membalikkan benua timur. Namun, Aliansi Penggarap Keliling tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimanapun, Aula Iblis adalah penguasa sejati benua timur. Misalnya, mereka tidak punya hak untuk menggeledah wilayah Balai Iblis, seperti Menara Iblis. Di samping itu, ada kemungkinan pihak lain telah meninggalkan benua timur. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu kedatangannya. Pria kekar itu sedikit frustrasi. Dia tidak peduli, tetapi Wakil Ketua Aliansi merasa cemas. Jadi, dia secara pribadi mengambil tindakan dan memimpin orang untuk mencari di mana-mana. Atau memasang jebakan untuk memancingkin Feiyang dan yang lainnya muncul. Namun, semua kerja kerasnya sia-sia pada akhirnya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang pada akhirnya. Mengenai desakan Wakil Ketua Aliansi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia tidak dapat menemukan mereka, dia tidak dapat menemukan mereka. Dia tidak mungkin bisa menariknya begitu saja. Aula Setan. Haha. Ini benar-benar menarik. Cuyun duduk di aula, tawanya yang nyaring seperti lonceng bergema tanpa henti. Sang Master Aula Iblis pun ikut menyunggingkan senyum di bibirnya. Bisakah kamu berhenti tertawa? Penatua Huo berdiri di hadapan Cuyun, menatap Cuyun dan Master Aula Iblis tanpa berkata apa-apa. Lucu sekali awalnya. Lihatlah kedua bocah nakal ini. Mereka tidak hanya membuat kekacauan di aliansi penggarap keliling, tetapi mereka juga menculik putri Zuo Tian Sheng. Aku sudah cukup mendengar tentang Zuo Xiao Xian ini. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga sangat bijaksana. Dia adalah kekasih Zuo Tian Sheng. Bagaimana Zuo Tian Sheng sanggup melakukan hal itu? Cuyun tertawa terbahak-bahak hingga dadanya naik turun. Tetua Huo tidak dapat menahan tawa. Ia berkata, Saya harus mengakui bahwa kedua bocah nakal ini memang cukup cakep. Master Aula Iblis bertanya, Kau sudah mengikuti mereka begitu lama? Seberapa banyak yang kau ketahui tentang mereka? Qin Fei yang ini tenang dan kalem. Dia pemuda yang sangat baik. Namun, dia sedikit licik. Aku merasa dia seperti rubah tua. Ada pun si gila kecil ini. Meskipun dia sedikit eksentrik, karakternya sebenarnya baik. Dia orang yang saleh dan membenci kejahatan. Wajah Penatua Huo penuh dengan pujian. Master Aula Iblis tersenyum dan berkata, Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dipuji olehmu seperti ini. Sejujurnya, aku tidak menganggap serius orang gila kecil ini di masa lalu. Kupikir dia hanya sebuah foil. Namun, ketika aku mengamatinya sepanjang perjalanan, aku menyadari bahwa dalam hal bakat, dia sebenarnya tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Kata Penatua Huo. Apakah Qin Fei Yang sangat berbakat? Chuyun bertanya. Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kata Penatua Huo sambil tersenyum. Memang benar aku pernah melihatnya sebelumnya. Namun, yang kutahu adalah seni ilahi dan senjata ilahi berdaulat miliknya sangat kuat. Mengenai bakat pribadinya, sangat sulit untuk mengatakannya. Chuyun menggelengkan kepalanya. Chuyun kecil, apa yang kamu katakan itu benar? Betapapun kuatnya suatu benda eksternal, benda itu tetaplah benda eksternal. Yang perlu kita lihat adalah potensi mereka. Terutama kekuatan hukum. Jika kamu tidak dapat memahami kekuatan hukum, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu hanya dapat berhenti di alam abadi. Orang-orang di alam abadi tidak berguna di alam awan langit kita. Kata Master Balai Iblis. Saya tidak melihat kekuatan hukum. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Benar begitu, tanpa kekuatan hukum, apa yang langkah darinya? Chuyun tersenyum meremehkan. Mungkin mereka memiliki kekuatan hukum, tetapi mereka belum menggunakannya di depan orang lain. Kata Penatua Huo. Master Balai Iblis tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah kedua orang ini adalah bakat yang kita butuhkan. Bagaimana kalau tidak? Chuyun bertanya. Jika tidak, maka sungguh sia-sia jika senjata ilahi berdaulat berada di tangan mereka. Kepala Balai Iblis tersenyum tipis. Chuyun dan Tetua Huo saling memandang. Tentu saja, mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Master Aula Iblis. Master Aula Iblis merenung sejenak sebelum menatap mereka berdua dan berkata, ada satu hal lagi yang harus kita selidiki. Apa itu? Keduanya mencurigakan. Mengapa wakil pemimpin aliansi penggarap jahat sangat ingin membunuh mereka? Apakah dia tahu sesuatu? Mata Master Balai Iblis berbinar. Itu tidak mungkin. Hanya kami bertiga dan Balai Darah yang tahu bahwa Kinfei Yang dan yang lainnya berasal dari alam bawah. Tapi kami tidak memberitahu siapapun, dan Blood Hole juga tidak mengumumkannya. Bahkan binatang laut di alam awan langit pun dilarang menyebut nama Kinfei Yang dan yang lainnya. Jadi aliansi penggarap nakal tidak tahu sama sekali tentang hal itu. Chuyun mengerutkan kening. Maka masalahnya menjadi lebih besar. Kinfei Yang dan yang lainnya baru saja tiba di alam awan langit. Mereka bahkan belum melihat wakil pemimpin. Mengapa dia memerintahkan mereka untuk dibunuh? Kata Master Balai Iblis. Bukankah sudah kukatakan bahwa mereka ingin membunuh satu untuk memperingatkan yang lain? Kata Chuyun. Kau sungguh mempercayainya. Jika mereka ingin membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain, apakah perlu mengirim seseorang untuk mengawasi mereka secara pribadi? Ada masalah besar di sini. Dan Yun Xiang itu, dia benar-benar memiliki perlindungan dari niat membunuh penguasa yang sempurna. Kita harus mencari tahu ini. Kata Master Balai Iblis. Chuyun segera menatap Tetua Huo dan bertanya, kau tahu semua penguasa yang telah mencapai kesempurnaan di alam awan langit. Tidakkah kau mengenali aura niat membunuh itu? Tidak. Aura niat membunuh ini sangat asing. Saya menduga orang ini sengaja menyembunyikan auranya, atau dia adalah seorang ahli yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, saya lebih suka percaya pada yang pertama. Chuyun menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin seorang ahli yang belum pernah mereka lihat sebelumnya bisa hadir? Sebagai penguasa benua timur, siapa yang tidak mengenal para ahli dari empat benua di alam awan langit? Belum lagi itu adalah eksistensi tertinggi di alam berdaulat yang sempurna. Tetapi siapakah yang dengan sengaja menyembunyikan auranya? Balai darah. Tetapi jika dia benar-benar dari balai darah, mengapa dia menahan diri untuk menyerang Kinfei Yang? Benua timur kita tampaknya sangat ramai. Mata Chuyun berkilat dingin. Dalam sekejap mata. Di luar, 50 tahun telah berlalu. Ledakan. Pada hari ini. Di dalam kastil kuno, aura mengerikan tiba-tiba meledak. Pemilik aura ini adalah Kinfei Yang. Itu benar. Setelah 50 tahun mengasingkan diri, Kinfei Yang akhirnya melangkah ke alam abadi awal. 50 tahun di luar sana sama dengan 1000 tahun di alam kura-kura hitam. Sudah berapa lama? Bahkan Kinfei Yang sendiri tidak tahu berapa banyak batu jiwa yang telah dimurnikannya selama bertahun-tahun. Sulit untuk menghitungnya sekarang. Namun, ketika ia menerobos ke alam abadi setengah langkah, ia membutuhkan waktu hampir 10 tahun. Sekarang, ia membutuhkan waktu 50 tahun untuk menerobos ke alam abadi awal, yang hampir 3 kali lipat. Tentu saja batu jiwa yang dimurnikannya lebih banyak. Tidak buruk. Ketika Kinfei Yang berjalan keluar dari kastil kuno, bocah lelaki itu muncul entah dari mana. Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu menatap anak kecil itu dengan aneh. Apa? Anak laki-laki itu mengangkat alisnya. Aku penasaran. Waktu pertama kali aku melihatmu, tubuhmu hanya sebesar ini. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, tubuhmu masih sebesar ini. Kamu bahkan tidak bisa tumbuh dewasa. Kinfei Yang curiga. 3055. Jangan khawatir tentang hal itu. Bocah cilik itu memutar bola matanya dan menatap Kinfei Yang tanpa ekspresi, lalu berkata, aku di sini untuk memberitahumu bahwa kapak dan busur matahari terbenam, artefak dewa yang menentang surga ini, telah berevolusi ke tingkat puncak. Tingkat puncak. Kinfei Yang tercengang. Ya. Bocah cilik itu menganggup dan berkata, menara iblis darah dan pedang pembunuh naga, empat artefak dewa yang menentang surga, juga telah berevolusi menjadi artefak dewa yang menentang surga tingkat menengah. Tentu. Kinfei Yang sangat gembira. Artefak dewa yang menentang surga tingkat menengah itu setara dengan alam dominator awal. Artefak dewa penentang surga tingkat puncak bahkan lebih mengerikan, setara dengan alam dominator. Dengan kata lain. Bahkan jika dia menghadapi Zhuotian Sheng sekarang, dia tidak akan takut sama sekali. Satu hal lagi, aku masih harus terus merampok urat roh dan urat kristal di luar. Kata Bocah nakal itu. Batuk-batuk. Jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Kinfei Yang terbatuk kering lalu tertawa. Merampok adalah merampok, apalagi yang bisa Anda katakan. Merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bocah nakal itu memutar matanya ke arah Kinfei Yang, lalu menghilang tanpa jejak. Kinfei Yang tersenyum tak berdaya, menutup matanya, dan memperluas persepsinya. Hmm. Segera. Jejak kebingungan merayapi matanya. Perlahan-lahan. Kebingungan ini berubah menjadi kejutan. Dia tidak menyangka bahwa alam kura-kura hitam tanpa disadari telah berkembang sedemikian pesat. Alam kura-kura hitam saat ini luasnya hampir setengah benua dewa. Benua dewa dibagi menjadi timur, barat, selatan, utara, dan pulau naga dewa. Dengan kata lain, alam kura-kura hitam saat ini sebanding dengan utara, selatan, dan setengah pulau naga ilahi. Tidak heran bocah nakal itu menyuruhnya merampok lebih banyak urat roh dan urat kristal. Alam kura-kura hitam telah berkembang pesat, sehingga energi urat kristal dan urat roh secara alami akan didistribusikan oleh tempat-tempat baru ini. Tempat-tempat aslinya secara alami akan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Titik. Vena kristal, vena roh. Tidak ada tergesa-gesa. Lagi pula, ada banyak di alam awan langit. Kinfe yang kembali ke rumah. Sudah bertahun-tahun ia tidak bertemu dengan wanita yang dicintainya. Tentu saja, ia sangat bergairah. Setelah beberapa saat, Putri Duyung meringkuk dalam pelukan Kinfe yang dengan wajah memerah dan berkata, kakak senior gila belum keluar. Butuh waktu lama baginya untuk merekonstruksi jiwa ilahi dan tubuhnya. Dia mungkin butuh lebih banyak waktu untuk menerobos. Kinfe yang tersenyum. Kalau begitu pergilah dan selidiki kesulitan apa yang dialami Zhuotian Sheng dan yang lainnya. Selama ini, saya mengiriminya pesan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah membalas. Kata Putri Duyung. Tidak ada jawaban. Kinfe yang terkejut. Ya. Putri Duyung mengangguk dan berkata dengan cemas, aku berpikir, apakah sesuatu terjadi pada Zhuotian Sheng? Ini memang aneh. Zhuotian Sheng sangat mencintai Zhuotiausian. Tidak mungkin dia mengabaikannya. Baiklah, nanti aku keluar dan melihatnya. Kinfe yang mengangguk lalu menekan Putri Duyung ke bawah. Dia terkekeh dan berkata, lanjutkan. Setelah beberapa saat, Kinfe yang akhirnya keluar dari rumah dengan perasaan puas. Dia berdiri di halaman dan merasakan aura di sekelilingnya. Aura Kinbatian dan Lu Zheng yang masih dalam tahap kesempurnaan agung yang tak binasa. Lagipula, mereka sekarang terutama memahami kekuatan hukum. Orang-orang seperti Fire Lotus, Kinru Shuang, White Eye Wolf, Wang Ming, Yang Li, Zhao Tai Lai, Blut Kirin, dan Tang Hai sebagian besar telah berhasil mencapai tahap abadi awal. Karena mereka pada dasarnya berkultivasi dalam pengasingan, kecepatan mereka secara alami lebih cepat daripada Kinfe yang... ...hanya orang-orang seperti Wang Xiaoji, Long Tianyu, Big Black Wolf, dan Qin Chen yang masih kurang dalam kultivasi. Serigala hitam besar dan macan kumbang hitam tidak punya waktu untuk berkultivasi karena mereka sedang mengurus urusan alam kura-kura hitam. Wang Xiaoji dan yang lainnya secara alami memasuki alam kura-kura hitam kemudian. Sebagai perbandingan, Wang Xiaoji tidak sebaik Long Tianyu dan Qin Chen. Karena Long Tianyu dan Qin Chen telah memasuki alam kura-kura hitam lebih awal dari Wang Xiaoji. Namun, ketiganya telah membuka pintu potensi. Ditambah dengan sumber daya yang tak terbatas, cepat atau lambat mereka akan mengejar ketertinggalan. Lagipula, alam-alam berikutnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada alam-alam sebelumnya. Sama seperti sekarang. Waktu yang dibutuhkan Qin Feiyang untuk menerobos alam kecil sudah cukup bagi Wang Xiaoji dan yang lainnya untuk menerobos beberapa alam. Hmm. Tiba-tiba. Dia memandang ke halaman rumah orang gila. Orang gila juga tinggal menyendiri di istana seperti dia, jadi hanya Zuo Xiaojian yang tinggal di halaman. Tetapi sekarang, dia tidak merasakan aura Zuo Xiaojian. Qin Feiyang melepaskan persepsinya dan tidak menemukannya di tanah iblis. Kemudian, ia memperluas persepsinya ke Zhongzhu dan empat wilayah utama. Zhongzhu yang tadinya kosong, kini hampir ditempati oleh binatang buas dari alam kura-kura hitam. Binatang buas yang terkuat semuanya berada di alam surga kesempurnaan Agung ke-9. Sesaat kemudian, dia akhirnya menemukan Zuo Xiaojian di sebuah kota di wilayah selatan. Dia melihat Zuo Xiaojian berjalan sendirian di jalan yang ramai, menatap sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Suara mendesing. Qin Feiyang maju selangkah dan muncul di depan Zuo Xiaojian. Hmm. Zuo Xiaojian terkejut. Dia hendak menyambutnya. Lihat. Itu penguasa. Orang-orang di jalan menjadi gelisah. Itu benar-benar penguasa secara langsung. Salam, penguasa. Pada saat itu semua orang di jalan membungkuk dan memberi salam kepadanya. Aduh. Zuo Xiaojian menatap pemandangan itu dengan takjub. Saya tidak menyangka semua orang masih mengingat saya setelah sekian tahun. Qin Feiyang tersenyum tipis. Bagaimana kita bisa lupa? Lihat ke sana. Salah satu lelaki tua itu menunjuk ke pusat kota. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan segera melihat patung batu setinggi lebih dari 10 meter di tengah kota. Pemilik patung batu itu tak lain adalah dia. Meskipun sudah lama sejak pertempuran dengan naga, selama patungmu masih ada di sini, kami tidak akan pernah melupakanmu. Bahkan keturunanmu pun melihatmu sebagai idola mereka. Semua orang berbicara satu per satu. Merupakan kehormatan besar untuk dapat melihat sang penguasa secara langsung. Mereka dapat membanggakannya selama sisa hidup mereka. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Sungguh sekelompok orang yang mengemaskan. Baiklah kalau begitu, Anda dapat melanjutkan bisnis Anda. Dengan itu, Qin Feiyang melambaikan tangannya dan membawa Zuo Xiaosian ke puncak gunung yang sepi. Aku benar-benar tidak menyangka kau bukan dari alam awan langit. Zuo Xiaosian menatap profil samping Qin Feiyang. Tampak ada sedikit ketakutan di matanya. Jadi kamu sudah tahu? Qin Feiyang tersenyum tipis. Baiklah. Aku telah berkelana ke seluruh alam kura-kura hitam. Aku telah mendengar tentang perbuatanmu di mana-mana. Sulit bagiku untuk tidak mengetahuinya. Kata Zuo Xiaosian. Ya, alam kura-kura hitam bukanlah semacam objek dewa spasial. Itu adalah dunia yang independen, dan akulah penguasa dunia ini. Qin Feiyang mengangguk. Ketakutan di mata Zuo Xiaosian bertambah tebal setelah Qin Feiyang mengakuinya sendiri. Kamu tidak perlu takut padaku hanya karena kamu mengetahui hal-hal ini. Aku masih Qin Dagemu. Kamu masih bagian dari tanah iblis. Qin Feiyang menoleh ke arah Zuo Xiaosian dan berkata sambil tersenyum. Zuo Xiaosian menatap Qin Feiyang. Melihat senyum lembut itu, ketakutan di hatinya menghilang. Dia terkekeh, dan dengan wajar melingkarkan lengannya di lengan Qin Feiyang, seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Dia berkata, Kakak Qin, kau benar-benar membuatku takut, tahu. Apakah kamu sepenakut itu? Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Apakah kau bercanda? Ini bukan benua. Ini dunia yang utuh. Seberapa menakutkan itu? Hal yang paling mengejutkan adalah kamu bukan dari alam awan langit. Qin Dage, ku dengar dari orang-orang di alam kura-kura hitam bahwa kau berasal dari tempat bernama Qin Besar. Apakah Qin Besar menyenangkan? Zuo Xiaosian bertanya dengan tatapan penuh kerinduan. Seru. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menganggup dan berkata, Cukup menyenangkan. Aku akan mengajakmu ke sana saat aku punya kesempatan. Oke. Zuo Xiaosian menganggup dan kemudian berkata, Lalu mengapa kamu datang ke alam awan langit? Selain alam awan langit, Ada berapa benua lagi yang seperti Gridkin? Ada banyak tempat seperti Gridkin, Tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sky Cloud Realm. Adapun alasan kami datang ke alam awan langit, Tentu saja, Karena alam awan langit cukup besar. Menarik untuk datang dan menjelajah ke sini. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Kau tidak mengatakan kebenaran, kan? Suatu kali, Ketika aku sedang mengobrol dengan kakak iparku, Dia samar-samar menyebutkan bahwa kamu sepertinya datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi ketika aku bertanya siapa orang itu, Dia terdiam. Dia bahkan tampak depresi. Apakah orang yang ingin kamu selamatkan ada hubungannya dengan kakak ipar? Zuo Xiaosian seperti anak yang ingin tahu. Jangan tanya aku soal ini. Kalau kamu mau tanya, Tanya aja sama kakak iparmu. Kalau dia nggak ngomong, Aku nggak berani ngomong. Qin Feiyang tersenyum. Aku tidak menyangka kalau Qin Dage juga seorang suami yang taat pada istri. Zuo Xiaosian menatap Qin Feiyang dengan heran, Seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Batuk-batuk. Qin Feiyang terbatuk kering. Bagaimana dia bisa menjadi suami yang manja? Itu. Aku masih punya urusan. Kau kembali saja ke negeri iblis dan tinggallah di sana. Jangan berkeliaran. Tidak semua orang tahu tentang hubunganmu denganku. Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat? Juga, Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang situasi di alam kura-kura hitam, Bahkan ayahmu dan ayah angkatmu. Qin Feiyang memperingatkan. Jangan khawatir tentang ini. Aku masih tahu prinsip bahwa kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Zuo Xiaosian terkikik. Qin Feiyang tersenyum dan mengirim Zuo Xiaosian ke tanah iblis. Jangan katakan. Dia benar-benar gadis yang bijaksana dan penurut. Tidak heran bahkan Tuan Kota sangat menyukainya. Kota Laut Angin. Bahkan setelah 50 tahun, surat perintah penangkapan masih ada. Gerbang kota dijaga ketat. Selain itu, ada penghalang tak terlihat di atas kota. Penghalang itu dibangun oleh Tuan Kota sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah siapapun menggunakan altar teleportasi untuk berteleportasi ke kota. Selain kota Laut Angin, semua kota di benua timur pada dasarnya sama. Dengan kata lain, Untuk memasuki dan meninggalkan kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Jika kamu berani memaksa masuk. Maaf, tetapi seseorang akan segera muncul untuk membunuhmu. Gerbang kota selatan. Seorang pemuda berkemeja putih berdiri di gerbang kota dan menatap surat perintah penangkapan di tembok kota dengan cemberut. Pemuda berkemeja putih itu dikelilingi banyak orang, tetapi dia tampak transparan. Tidak ada yang bisa melihatnya. Itu benar. Pria itu adalah Qin Feiyang. Pada saat itu, dia telah mengaktifkan teknik penyembunyian, sehingga tidak seorang pun menyadari keberadaannya. Membaca isi surat perintah penangkapan, wajah Qin Feiyang dipenuhi dengan keheranan. Apa sebenarnya yang terjadi? Zuo Tian Sheng telah memutuskan hubungan mereka sebagai ayah dan anak, dan bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Zuo Xiaoxian. Bukanlah masalah besar untuk memasukkan dia dan si gila ke dalam daftar orang yang dicari, tetapi terlalu aneh untuk memasukkan Zuo Xiaoxian ke dalam daftar orang yang dicari. Apa alasan dibalik ini? Bahwa Zuo Tian Sheng tidak punya pilihan selain melakukan ini. 3056. Qin Feiyang menarik kembali pandangannya dan melirik para penjaga di pintu masuk kota. Akhirnya, dia melangkah maju dan memasuki kota tanpa bersuara, langsung menuju istana tuan kota. Masalah ini perlu diselidiki. Durasi teknik penyembunyian terbatas, jadi dia harus mempercepat langkahnya. Sesaat kemudian, dia muncul di pintu masuk istana tuan kota. Keamanan di rumah tuan kota lebih ketat dari sebelumnya, tetapi itu tidak memengaruhi Qin Feiyang sama sekali. Dia langsung masuk ke rumah tuan kota seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Segera. Dia bertemu dengan dua pemuda. Kedua pemuda itu mengenakan pakaian mewah. Wajah mereka dipenuhi kesombongan saat mereka berjalan ke arahnya berdampingan. Kakak ketiga, menurutmu apa yang sedang terjadi? Zuo Xiaosian telah dikeluarkan dari klan, dan kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Mengapa ayah masih memperlakukan kita sama seperti sebelumnya? Salah satu pemuda itu mengerutkan kening. Saya juga bertanya-tanya hal yang sama. Kau berbicara tentang masa lalu, saat wanita jalan Zuo Xiaosian masih ada, ayah hanya memanjakannya dan mengabaikan kita. Itu masih wajar. Namun kini, mereka telah memutuskan hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Apakah kita benar-benar tidak penting di mata ayah? Pemuda lainnya pun tidak dalam suasana hati yang baik. Sepertinya situasi kita tidak banyak berubah bahkan setelah Zuo Xiaosian pergi. Dan, ku dengar kakak pergi ke tanah leluhur setiap beberapa hari. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah kamu perlu memikirkannya? Para tetua klan Zuo semuanya tinggal menyendiri di tanah leluhur. Dia pasti pergi ke sana untuk mengjilat mereka. Karena begitu dia mendapat persetujuan dari para tetua, dia akan menjadi patriark klan Zuo berikutnya, dan akan mewarisi posisi wakil penguasa kota. Biar ku beritahu, kakak besar kita ini sangat cerdik. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo kita pergi ke menara asap ungu dan bersenang-senang. Ku dengar banyak wanita cantik datang akhir-akhir ini. Benar-benar. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Keduanya tertawa nakal saat berjalan melewati Qin Fei Yang dan menuju gerbang utama rumah tuan kota. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia melihat punggung mereka. Kedua pria ini pasti salah satu saudara tiri Zuo Xiaosian. Bukan saja mereka tidak peduli tentang Zuo Xiaosian yang dicari, mereka bahkan bersuka cita atas kemalangannya. Tampaknya situasi Zuo Xiaosian di klan Zuo tidak terlalu baik. Momen lain berlalu. Qin Fei Yang bertemu dengan dua penjaga lagi. Aku benar-benar tidak tahu siapa penguasa istana Fenghua. Bahkan kedua penguasa kota harus mematuhinya. Benar sekali. Dilihat dari kultifasinya, dia seharusnya berada di level yang sama dengan tuan kota. Namun, saat dia melihat pria kekar itu, dia seperti sedang melihat leluhurnya. Kedua penjaga itu berbisik satu sama lain saat mereka berjalan mendekat dan melewati Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Keberadaan yang bahkan tuan kota dan Zuo Tian Sheng harus patuhi telah datang ke rumah tuan kota. Istana Fenghua. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia mengirimkan transmisi suara. Xiaosian, di mana istana Fenghua? Ah. Qin Dage, apakah kamu sekarang berada di istana tuan kota? Suara Zuo Xiaosian terdengar sedikit terkejut. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, jangan banyak bertanya. Katakan saja padaku. Baiklah. Zuo Xiaosian memberitahu Qin Fei Yang lokasi sebenarnya dari istana Fenghua. Langsung. Qin Fei Yang diam-diam menuju ke istana Fenghua. Sekitar seratus napas kemudian. Sebuah istana yang megah memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Pintu-pintu istana terbuka sedikit dan tidak ada seorang pun penjaga di sana. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan tiga aura di dalam istana. Dua di antaranya adalah Tuan Kota dan Zuo Tian Sheng. Aura lainnya sangat asing. Qin Fei Yang berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Dia melihat pria kekar duduk di kursi di atas. Tuan Kota dan Zuo Tian Sheng berdiri di bawahnya dengan hormat. Pria kekar itu menatap tajam ke arah mereka berdua dan berteriak. Sudah 50 tahun dan kalian masih belum menemukan apapun. Apa yang kalian lakukan? Tuan Utusan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Benua Timur sangat besar. Jika mereka bertekad untuk bersembunyi, itu akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zuo Tian Sheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sudah cukup. Berhentilah mengeluh. Aku tidak keberatan. Namun, wakil pemimpin aliansi terus mendesaku. Kau tahu wataku wakil pemimpin aliansi. Jika kita masih tidak dapat menemukan Qin Fei Yang dan yang lainnya, aku khawatir kita semua akan mendapat masalah. Pria kekar itu mendesah. Tuan Kota dan Zuo Tian Sheng tetap diam. Pria kekar itu menatap Zuo Tian Sheng dan melanjutkan, terutama kamu, Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri hanya karena putrimu. Meskipun kamu telah memutuskan hubungan ayah-anakmu, jika kamu benar-benar membuat wakil ketua aliansi marah, aku tidak perlu memberitahumu konsekuensinya. Zuo Tian Sheng menggigil dan buru-buru berkata, Tuan Utusan, aku setia pada aliansi penggarap keliling. Jangan katakan itu padaku. Kau harus memberitahu wakil pemimpin aliansi. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Zuo Tian Sheng tampak khawatir. Tuan Kota menghiburnya, Zuo Tua, kamu tidak perlu terlalu gugup. Wakil pemimpin aliansi adalah orang yang berakal sehat. Setelah menjelaskan situasinya, dia mungkin akan menghukummu paling berat. Salah. Kata pria kekar itu. Hmm. Keduanya menatap pria kekar itu. Sejujurnya, wakil pemimpin aliansi sangat khawatir tentang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aku belum pernah melihatnya begitu ingin membunuh seseorang. Karena itu, jika masalah ini benar-benar diselidiki, Zuo Tian Sheng, kamu pasti akan mati. Pria kekar itu berkata dengan suara berat. Pupil mata Zuo Tian Sheng mengecil, penuh kengerian. Berdengung. Pada saat ini, batu transmisi suara ilahi milik lelaki kekar itu berbunyi. Pria kekar itu mengeluarkannya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menatap Tuan Kota dan Zuo Tian Sheng dan berkata, itu wakil pemimpin aliansi. Keduanya bergidik. Pria kekar itu menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Sosok lelaki tua berjubah hijau itu segera muncul. Salam, wakil pemimpin aliansi. Ketiganya langsung membungkuk hormat. Bagaimana kemajuannya? Orang tua berjubah hijau itu bertanya, Tuan, Tidak ada kemajuan. Mereka berdua seperti menghilang dari dunia ini. Kami bahkan menduga mereka telah meninggalkan benua timur. Pria kekar itu berkata dengan hormat, Hmm, benar-benar sekumpulan sampah. Orang tua berjubah hijau itu langsung mendengus. Ketiganya gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, sambil berkata, Maafkan kami, Tuan. Zuo Tian Sheng, aku akan memberimu waktu 50 tahun lagi. Jika kamu tidak dapat menemukan mereka, keluarga Zuo mu akan dimusnahkan. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Suaranya serak dan dingin. Tuan, mohon maafkan kami. Wajah Zuo Tian Sheng tiba-tiba berubah pucat. Tuan, jika Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar meninggalkan benua timur, maka bahkan jika Anda membunuh Zuo Tian Sheng, itu akan sia-sia. Tuan kota melirik Zuo Tian Sheng dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua berjubah hijau itu. Kamu masih berani membelanya. Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi kamu tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Orang tua berjubah hijau itu berteriak. Saya minta maaf. Sang penguasa kota buru-buru berlutut di tanah. Lelaki tua berjubah hijau itu melirik mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, singkatnya, kalian hanya punya waktu 50 tahun. Jaga diri kalian. Setelah berkata demikian, sosok ilusi itu menghilang. Zuo Tian Sheng mengangkat kepalanya dan menatap tuan kota dan pria kekar itu. Dia berkata tanpa daya, apa yang harus saya lakukan? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tentu saja kamu harus bergegas dan menemukan mereka. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin aliansi. Mata Qin Fei yang berkedip, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Ternyata wakil pemimpin aliansi penggarap jahat ingin membunuhnya. Tidak mengherankan bahwa Zuo Tian Sheng akan membuat pilihan seperti itu. Di satu sisi, itu adalah perintah wakil pemimpin aliansi. Di sisi lain, itu adalah putri kesayangannya. Dia hanya bisa memilih untuk memutuskan hubungan ayah anak mereka dan melindungi keluarga Zuo. Namun, dia tidak menyangka bahwa meskipun dia memutuskan hubungan ayah anak mereka, dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Setelah meninggalkan kota Laut Angin, Qin Fei yang kembali ke alam kura-kura hitam dan memberitahu Putri Duyung tentang hal ini. Putri Duyung mendengarnya dan mendesah. Jangan beritahu Zuo Xiao Xian tentang ini untuk saat ini. Qin Fei yang mengingatkannya. Aku tahu. Putri Duyung mengangguk dan mendesah. Tapi kita tidak bisa membiarkan Zuo Tian Sheng menanggung tekanan ini sendirian. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, mari kita tunggu kakak senior gila keluar dari pengasingan dan melihat apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, masih ada 50 tahun lagi. Tidak perlu terburu-buru. Berikutnya. Qin Fei yang mulai memahami kekuatan hukum. Dia telah memahami kemampuan ilahi mendalam pertama dari hukum cahaya. Jadi sekarang, dia memahami hukum petir dan hukum karma. Terutama hukum karma. Hukum karma adalah salah satu hukum terkuat di dunia, jadi dia harus lebih fokus. Waktu berlalu dengan tenang. Di luar, 5 tahun telah berlalu. Ledakan. Pada hari ini. Kekuatan dewa lain yang mengejutkan meletus dari kastil kuno. Zuo Xiao Xian segera berlari keluar dari halaman. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat kastil kuno itu. Karena pemilik kekuatan suci ini adalah orang gila. Wuih. Segera. Orang gila itu melangkah keluar dari kastil kuno dan menarik auranya. Orang gila kecil. Zuo Xiao Xian segera berlari dan bersembunyi di pelukan si gila. Melihat wanita di pelukannya, sedikit kelembutan terpancar di mata matman. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Sudah berapa lama, dan kamu sudah memikirkanku? Siapa yang memikirkanmu? Zuo Xiao Xian memutar matanya, tetapi dia tidak berniat melepaskan diri dari pelukan matman. Pipinya yang merah dipenuhi dengan senyum bahagia. Melihat wajah merah itu, matman tidak dapat menahan perasaan gelisah. Kamu sudah keluar dari pengasingan. Putri Duyung berjalan keluar pada saat ini. Dalam. Orang gila itu menganggup dan bertanya, Di mana Pak Tuwakin? Dia memahami kekuatan hukum. Sang putri Duyung tersenyum tipis. Kamu benar-benar pekerja keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kamu tidak akan mampu mengejarku. Si gila tersenyum bangga. Hukum pembantaiannya telah memahami kemampuan ilahi mendalam kedua. Jika dia bekerja lebih keras, Kemampuan ilahi mendalam ketiga akan segera keluar. Benarkah begitu? Tiba-tiba, suara Qin Fei Yang terdengar di loteng. Setelah itu, Kilatan petir menyambar langit. Kilatan petir itu adalah Qin Fei Yang. Pada saat ini, Dia mengenakan baju perang berwarna ungu emas Yang tampaknya terbuat dari petir ilahi, Memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Dan di tangannya, Ada pedang suci tembus pandang yang sangat tajam. Hmm. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Ketika dia melihat baju perang dan pedang dewa, Dia tercengang dan bertanya, Apakah ini kemampuan dewa yang mendalam dari hukum guntur dan hukum karma? Datang dan coba. Qin Fei Yang tidak menjawab dan menatapnya dengan pandangan provokatif. Baiklah, Aku akan mencoba. Kau pikir aku takut padamu. Orang gila itu tersenyum dingin dan mendorong Zhuo Xiaoxian dengan lembut. Dengan suara berdenting, Pedang pembantaian itu muncul. Setelah itu, Dia melangkah ke langit dan menebas Qin Fei Yang. 3057 Pedang pembantaian, Sebagai kemampuan mendalam pertama dari hukum pembantaian, Kekuatannya tentu saja mengerikan. Namun Qin Fei Yang tidak mundur sama sekali. Dia mengayunkan pedang dewa di tangannya dan menebas pedang pembantai. Dalam sekejap, Keduanya saling bertabrakan, Seperti senjata dewa yang sesungguhnya, Percikan api yang menyilaukan beterbangan dari tabrakan itu. Retakan Pada saat yang sama. Suara yang memekakan telinga terdengar. Orang gila itu tertegun. Ia melihat pedang pembantai di tangannya dan menemukan ada retakan kecil pada bilahnya. Bagaimana? Qin Fei Yang tersenyum bangga. Itu tidak mungkin. Orang gila itu mengerutkan kening. Dia melihat pedang suci di tangan Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Apa benda ini? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kemampuan mendalam pertama dari hukum karma, Pedang karma. Jadi itu hukum karma. Si gila bergumam. Dia telah lama mendengar bahwa hukum karma adalah salah satu hukum terkuat di dunia, Dan kekuatannya melampaui hukum lainnya. Dia tidak mempercayainya sebelumnya, Tetapi dia tidak menyangka itu menjadi kenyataan. Keduanya merupakan kemampuan mendalam pertama, Tetapi hukum pembantaian tidak sebanding dengannya. Lagi, Qin Fei Yang mengambil inisiatif untuk menyerang si gila. Nak, jangan terlalu sombong. Orang gila itu tertawa kejam. Sambil menghunus pedang pembantaiannya, Dia mulai bertarung dengan Qin Fei Yang. Kecepatan mereka berdua terpacu hingga batas maksimal. Zuo Xiao Xian sama sekali tidak dapat melihat sosok mereka. Dia hanya dapat mendengar suara keras dari setiap tabrakan. Retakan. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Diiringi suara renyah, Pedang pembantai di tangan si gila akhirnya hancur berkeping-keping. Namun pedang dewa di tangan Qin Fei Yang masih utuh. Aku tidak bisa menerimanya. Keduanya adalah hukum karma, Bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Orang gila itu sangat marah. Sementara Qin Fei Yang tidak memperhatikan, Dia menggunakan teknik tambahan dan bergegas ke belakang Qin Fei Yang. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Dia meninju punggung Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang mengenakan baju besi. Saat pukulan si gila mendarat di baju besi itu, Qin Fei Yang tampaknya tidak merasakan apapun. Dia bahkan tidak bergerak. Apa-apaan ini? Orang gila itu menatap baju besi itu dengan kaget. Qin Fei Yang berbalik menatap si gila dan berkata dengan bangga, Kemampuan ilahi mendalam pertama dari hukum petir, Baju petir. Dia sudah memahami dua kemampuan ilahi yang mendalam. Itu terlalu cepat. Mulut orang gila itu berkedut. Cepat sekali. Saya telah mengasingkan diri selama lima tahun. Pikirkanlah, lima tahun di dunia luar, Berapa tahun lagi di dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang terdiam. Orang gila itu berhenti sejenak sebelum menggertakkan giginya. Itu benar. Bagaimana? Apakah kamu mengaku kalah? Qin Fei Yang menyeringai. Tercelah. Awas pedangku. Wajah si gila dipenuhi dengan penghinaan. Dengan suara berdenting, Pedang merah darah lainnya muncul. Kamu curang. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Ini bukan kemampuan ilahi mendalam pertama, Pedang Pembantaian. Ini adalah kemampuan ilahi mendalam kedua, Pedang Pembantaian. Kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa menggunakan Kemampuan ilahi mendalam kedua. Bocah. Bangun. Orang gila itu tertawa dan menebas Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dengan cepat mengayunkan pedang karma untuk menghadapinya. Dengan suara berdenting yang keras, Pedang karma itu patah di tempat. Segera setelah. Pedang Pembantaian mendarat di tubuh Qin Fei Yang dan ketajamannya yang mengerikan langsung merobek armor petir. Tetapi pada saat ini, Pedang Pembantaian berhenti. Orang gila itu menatap Qin Fei Yang dengan bangga dan berkata, Bocah, apakah kau mengaku kalah? Enyahlah. Qin Fei Yang mengangkat tangannya dan menepis Pedang Pembantaian. Anda masih berani berbangga diri setelah mengaktifkan Kemampuan ilahi mendalam kedua. Kamu tidak mengaku kalah. Lagi. Orang gila itu berteriak. Dia tidak tahu bagaimana cara menulis kata tak tahu malu. Qin Fei Yang memutar matanya. Tidak peduli seberapa kuat hukum karma, Ia tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi mendalam kedua, Hukum Pembantaian. Dengan kata lain. Misalnya hukum karma, Hukum Ruang Waktu, Hukum Waktu, Hukum-hukum yang terkuat ini paling tidak terkalahkan pada tingkatan yang sama. Masih mustahil baginya untuk naik pangkat. Tetapi meski begitu, itu tetap saja sangat menakutkan. Karena hanya ada beberapa tahap secara keseluruhan, mampu menyapu bersih satu tahap yang sama saja sudah sangat mengesankan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan pedang karma yang patah pun menghilang. Kemudian, dia berkata, Mari kita bicarakan bisnis. Orang gila itu berkata, Jangan ganti topik. Kita belum memutuskan pemenangnya. Qin Fei Yang benar-benar ingin menamparnya. Dia masih begitu bersemangat. Aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Qin Fei Yang menatap Zuo Xiaosian di bawah dan berkata, Setelah aku menerobos ke tahap awal alam abadi, aku pergi ke kota laut angin dan rumah tuan kota. Hmm. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia juga melepaskan pedang pembantaian di tangannya dan bertanya, Apakah ada situasi? Ya. Qin Fei Yang menceritakan semuanya kepada si gila melalui transmisi suara. Jadi begitulah adanya. Orang gila itu bergumam. Maksudku, kita tidak bisa membiarkan Zuo Tian Sheng menanggung tekanan ini sendirian. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Tentu saja tidak. Lagi pula, semua yang dilakukannya adalah demi gadis konyol itu. Orang gila melirik Zuo Xiaosian. Jika Zuo Xiaosian tahu tentang ini, dia mungkin akan menangis. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang bertanya dalam hati. Si gila merenung sejenak, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Qin Fei Yang dan membisikkan beberapa patah kata. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berbisik, Apakah ini baik-baik saja? Bagaimanapun juga, mereka akan menjadi saudara iparmu di masa depan. Kakak ipar, kamu terlalu banyak berpikir. Dasar sampah yang egois dan tak berperasaan, bagaimana mungkin mereka layak menjadi saudara iparku. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, sambil berpikir, Baiklah, karena orang-orang ini biasanya punya niat untuk menyakiti Zuo Xiaosian, kita akan mengambil inisiatif. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Orang gila bertanya. Ayo pergi. Qin Fei Yang tertawa dan menundukkan kepalanya untuk melihat Putri Duyung, kami punya sesuatu untuk dilakukan. Tanpa menunggu jawaban, mereka berdua menghilang tanpa jejak. Apa terburu-buru? Zuo Xiaosian menatap langit dengan wajah kosong. Jangan ganggu urusan laki-laki. Putri Duyung tersenyum. Dia tahu bahwa Qin Fei Yang dan si gila akan membantu Zuo Tian Sheng, tetapi dia tidak bisa memberitahu Zuo Xiaosian mengenai hal ini. Dengan teknik penyembunyian, Qin Fei Yang dan orang gila dengan mudah memasuki kota laut angin. Ketika si gila melihat poster pencarian itu, tatapan dingin di matanya semakin kuat, seraya ia berpikir, mengapa wakil pemimpin begitu ingin membunuh kita? Siapa tahu? Qin Fei Yang mengangkat bahu. Lalu apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kita akan meninggalkan kota ini? Orang harus tahu bahwa ada penghalang tak terlihat di langit di atas kota laut angin. Jika keberadaan mereka terbongkar, mereka akan seperti kura-kura dalam toples jika tidak bisa segera meninggalkan kota Winsi. Kau tidak tahu, kan? Kapak dan busur ilahi matahari terbenam telah berevolusi menjadi artefak ilahi tingkat atas. Meskipun penguasa kota adalah seorang dominator yang sempurna, selusin artefak ilahi tingkat puncak seharusnya dapat menembus penghalang ini. Qin Fei Yang berpikir. Tidak mungkin, mereka semua sudah berevolusi. Orang gila itu terkejut dan buru-buru bertanya, bagaimana dengan menara setan darah? Saya mendengar anak itu berkata bahwa itu telah berevolusi menjadi artefak ilahi tingkat menengah. Qin Fei Yang mentransmisikan. Itu terlalu lambat. Orang gila itu mengerutkan kening. Ayolah, apakah menurutmu ini artefak ilahi biasa? Qin Fei Yang memutar matanya. Sungguh mengejutkan bahwa benda itu bisa berevolusi menjadi artefak ilahi tingkat menengah dengan begitu cepat. Sungguh tak pernah puas. Si gila tersenyum malu. Lagi pula, bukankah kita masih memiliki nenek moyang kita? Penghalang yang dipasang oleh penguasa kota dapat memotong altar teleportasi, tetapi tidak akan berfungsi dengan legenda hukum ruang waktu. Ditambah lagi, kita masih memiliki kepingan salju leluhur iblis dan gerbang ruang waktu, jadi kita tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu, tidak apa-apa. Si gila mengangguk. Sambil berbicara, keduanya memasuki gang terpencil dan mengubah penampilan mereka sebelum mematikan teknik penyembunyian. Menara Asap Ungu. Tempat ini sangat terkenal di kota Winsi. Sebab, disitulah orang mencari kenikmatan dan bergembira. Mereka yang datang dan keluar sebagian besar berasal dari keluarga kaya. Di sini, selama Anda memiliki status dan kekayaan, Anda bisa mendapatkan layanan apapun. Semua wanita di sini sangat menggoda, jadi Menara Asap Ungu sangat diminati oleh anak-anak orang kaya di kota Laut Angin. Ketika Qin Fei Yang dan Mat Man tiba di Menara Asap Ungu, mereka melihat banyak wanita menggoda dengan riasan tebal. Hal ini membuat mereka berdua merasa jijik. Tempat macam apa ini? Orang gila itu mengerutkan kening. Tempat untuk makan, minum, dan bermain. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan memimpin si gila memasuki Menara Asap Ungu. Tuan Muda. Begitu mereka berdua masuk, dua orang wanita menghampiri mereka dengan senyum menggoda. Mereka sangat berani dan hampir saja melompat ke pelukan mereka berdua. Hiasan di dalamnya sangat mewah dan cabul. Menara Purple Smoke memiliki total 10 lantai. Tetapi tidak masalah apakah itu di aula utama, koridor, atau kamar pribadi, ada banyak pria dan wanita yang berpelukan dan menggoda. Wanita yang memeluk Mat Man mengusap dada Mat Man sambil terkekeh. Tuan Muda, ada kamar pribadi di lantai atas. Ayo kita naik dan bermain. Batuk-batuk. Si gila dan Qin Fei Yang saling berpandangan dengan ekspresi tidak nyaman. Meskipun mereka sangat berpengalaman, mereka belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Um, ayo kita ke aula utama. Beri kami dua kendi anggur dan beberapa hidangan. Qin Fei Yang mendorong wanita dalam pelukannya. Bau tajam pemerah pipi membuatnya ingin muntah. Wanita-wanita itu bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari Putri Duyung dan Zuo Xiaoxian. Tidak. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Membosankan. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka langsung mendengus dingin, memutar pinggang mereka, dan pergi untuk menyambut tamu berikutnya. Saya tidak tahan dengan suasana ini. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan melirik orang-orang di lantai atas dan bawah. Dia berkata dengan nada meremehkan, banyak sekali orang yang menyukai tempat ini. Kamu tidak menyukainya, tapi para playboy itu menyukainya. Qin Fei Yang tersenyum. Di bawah bimbingan seorang pelayan, mereka berdua duduk di sudut. Silakan duduk. Makanan akan segera disajikan. Pelayan itu sangat sopan. Ia menyapa mereka dengan senyuman dan berlari pergi. Orang gila itu mendengar tawa menggoda itu dan menatap pria dan wanita yang cabul itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kau membawaku ke sini? Ketika aku menyelinap ke rumah Tuan Kota Tempohari, aku bertemu dengan dua saudara laki-laki Zuo Xiaosian. Mereka tampaknya sering datang ke sini. Jadi, mari kita menunggu di sini. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Segera. Pelayan itu berlari membawa beberapa piring dan dua kendi anggur. Ia berkata sambil tersenyum, Silakan menikmati, Tuan Muda. Namun, setelah pelayan itu pergi, Mat Man menatap kendi anggur di depannya dengan ekspresi malu-malu. Ada apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. 3058. Orang gila itu bertanya dengan suara rendah, Apakah menurutmu ada bubuk pemecah roh di sini? Hah. Qin Fei Yang menatap orang gila itu dengan heran. Sekali digigit ular, dua kali malu. Sebagai sebuah restoran, bagaimana mereka bisa meracuni anggur pelanggan mereka? Di samping itu. Sekarang setelah mereka mengubah penampilan mereka, tak seorang pun tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dicari oleh istana Tuan Kota. Oleh karena itu hampir mustahil untuk meracuni mereka. Tunggu. Kekuatan jahat memiliki kemampuan melahap racun, apa yang saya takutkan? Orang gila itu menepuk-nepuk kepalanya, lalu segera menuang secangkir anggur dan meminumnya dengan santai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia juga menuangkan secangkir dan mencicipinya. Dia sama sekali tidak tertarik. Pelayan, ku dengar setengah bulan lalu, ada seorang wanita datang ke sini. Kenapa dia tidak keluar? Tiba-tiba, seorang pemuda di meja sebelah menarik seorang pelayan yang lewat dan bertanya. Jangan khawatir, dia akan keluar nanti. Pelayan itu tersenyum. Jadi seperti itu. Pemuda itu menganggup tanda mengerti, lalu melepaskan pelayan itu. Kakak, siapakah miau-miau ini? Teman sebangku pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Miau-miau ini, aku hanya pernah mendengarnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ku dengar dia datang ke Menara Asap Ungu setengah bulan yang lalu. Karena dia sangat cantik, dia menarik perhatian semua orang saat dia tiba. Saat ini, semua murid yang kaya dan berkuasa di kota laut angin ada di sini untuknya. Pemuda itu berkata dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah. Mereka semua di sini untuknya. Apakah itu berlebihan? Pria di meja yang sama tercengang. Pemuda itu berkata, kalau kamu tidak percaya, tanya saja pada orang di meja sebelah. Pria di meja yang sama tidak mempercayainya. Dia menoleh untuk melihat seorang pemuda berpakaian ungu dan tersenyum, kakak, apakah kamu di sini untuk nona miau-miau? Tentu saja. Pemuda berpakaian ungu itu menggendong seorang wanita mempesona di tangannya dan berkata tanpa ragu. Kakak, kamu juga. Pria di meja yang sama terkejut dan memandang pemuda di meja lainnya. Dalam. Para pemuda berpakaian mewah itu mengangguk, mata mereka penuh dengan antisipasi. Pria di meja yang sama terkejut. Itu benar. Bagaimana? Pemuda itu menatapnya dan tersenyum. Menakjubkan. Tunggu sebentar, aku ingin melihat betapa cantiknya wanita bernama miau-miau ini. Pria di meja yang sama berkata. Kinfe yang dan si gila juga mendengar percakapan antara keduanya. dan sedikit rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Agar bisa dikejar banyak pria, penampilannya harus luar biasa. Silakan masuk, tuan muda. Pada saat ini, dua orang lagi masuk. Kinfe yang melirik mereka dengan santai, namun saat dia hendak menarik kembali pandangannya, dia menatap keduanya lagi dan sedikit mengernyit. Apa itu? Orang gila itu curiga. Lihat sendiri. Gumam Kinfe yang. Orang gila itu mendongak dan mengangkat alisnya. Keduanya memiliki paras yang tampan dan temperamen yang luar biasa. Mereka berusia sekitar 20 tahun, dan salah satu dari mereka adalah seorang kenalan lama, Yun Ziyang. Saat ini, Yun Ziyang mengenakan jubah putih. Tubuhnya yang kurus tampak ramping, dan dia memegang kipas lipat di tangannya. Dia tampak sangat anggun. Begitu dia memasuki restoran, lebih dari selusin wanita cantik mengelilinginya. Karena dia memang tampan. Dan temperamennya luar biasa. Sekilas, dia tampak seperti keturunan keluarga besar. Yun Ziyang tersenyum lembut dan berkata, Nona-nona, maafkan saya. Kami di sini hanya untuk minum dan mengobrol. Apa gunanya cuma minum-minum dan ngobrol? Salah satu wanita memeluk lengan Yun Ziyang dan tersenyum. Yun Ziyang tidak marah dan berkata sambil tersenyum, Minum saja sudah cukup, Nona-nona, tolong biarkan aku pergi. Orang membosankan lainnya. Sekelompok wanita itu langsung cemberut dan berbalik untuk pergi. Yun Ziyang tersenyum dan menatap temannya di sebelahnya dan berkata, Kakak, tolong. Teman itu sedikit lebih pendek dari Yun Ziyang, tapi dia terlihat lebih baik dari Yun Ziyang. Kulitnya selembut kulit wanita, fitur wajahnya sangat indah, matanya cerah, dan giginya putih. Ia mengenakan jubah brokat putih dengan ikat pinggang giyok putih di pinggangnya. Dia juga memegang kipas lipat di tangannya. Hah? Mengapa dia terlihat begitu familiar? Qin Fei yang menatap orang itu dengan sedikit kecurigaan di matanya, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Saya juga merasa dia terlihat familiar, terutama matanya. Orang gila juga sedang mengamati orang itu. Mata. Qin Fei yang tertegun dan menatap mata orang itu. Bulu matanya sangat panjang dan matanya yang gelap tanpa kotoran apapun, seperti permata murni. Mengapa bentuknya seperti mata wanita? Dan fitur wajah orang ini juga tampak sangat feminin. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei yang memeriksa tenggorokan orang itu dan menemukan bahwa tidak ada jakun. Apakah itu benar-benar seorang wanita? Seorang pria berpakaian seperti wanita, menarik. Si gila pun melihatnya dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum jenaka. Tidak. Saya memang pernah melihat sepasang mata ini sebelumnya. Qin Fei yang bergumam saat sosok-sosok melintas di benaknya. Akhirnya, gambar itu berhenti pada seorang wanita bertopeng. Itu dia. Qin Fei yang menyipitkan matanya sedikit. Siapa? Orang gila itu curiga. Pemimpin menara pavilion kesenangan. Qin Fei yang mentransmisikan. Hem. Orang gila itu mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa matanya sama persis dengan mata wanita itu. Yun Xiang benar-benar membawanya ke pavilion asap ungu untuk bermain. Apakah dia gila? Orang gila itu berkata pada dirinya sendiri, apakah dia ada di sini untuk kita lagi? Kamu berhayal. Qin Fei yang terdiam. Orang ini tidak bisa diduga. Kita harus berhati-hati. Orang gila menular. Mata Qin Fei yang berkedip. Apakah Yun Xiang sengaja mendekati mereka? Sekarang, dia membawa wanita itu dari kota Cloudsea ke pavilion asap ungu. Apa yang akan dia lakukan? Yun Xiang dan wanita itu duduk di sudut tidak jauh, minum dan mengobrol. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak melirik Qin Fei yang dan si gila. Tentu saja mereka tidak akan mengenalinya bahkan jika mereka melihatnya. Qin Fei yang dan si gila memperhatikan sejenak, namun mereka tidak menyadari ada yang aneh, jadi mereka menarik kembali pandangan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Siang hampir tiba. Semakin banyak orang memasuki pavilion asap ungu. Hampir semuanya laki-laki. Tuan Muda Pertama Zuo, Tuan Muda Kedua Zuo, selamat datang. Silakan masuk. Tiba-tiba. Teriakan antusias terdengar. Setelah itu, dua pemuda berpakaian ungu memasuki restoran. Tuan Muda Pertama Zuo, Tuan Muda Kedua Zuo, kalian tidak datang ke sini selama beberapa hari. Langsung. Hampir semua wanita bebas di restoran itu bergegas menghampiri mereka berdua. Haha. Apakah kamu merindukan kami? Tuan Muda Pertama Zuo tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Aku merindukanmu setiap hari dan malam. Sekelompok wanita memamerkan pakaian ungu mereka dan tidak menginginkan apapun selain menerkamnya. Keduanya tidak menolak. Mereka berpelukan dan berjalan menaiki tangga. Tuan Muda Pertama Zuo, Tuan Muda Kedua Zuo. Si gila mengamati mereka dan mengerutkan kening, mereka bukan kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua Little Sian, kan? Saya tidak yakin. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat seorang pemuda di meja sebelah. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, siapa mereka? Mengapa mereka begitu populer? Kau bahkan tidak mengenal mereka. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang tertawa canggung, Saudaraku, jangan menertawakanku, ini pertama kalinya aku di kota Laut Angin. Tidak heran. Pemuda itu menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu berkata dengan suara rendah, mereka berdua bukanlah orang yang bisa kita provokasi. Apa maksudmu? Qin Fei Yang penasaran. Mereka adalah tuan muda pertama dan tuan muda kedua dari keluarga Zuo. Dan patriar keluarga Zuo, yang akan membuatmu takut setengah mati, adalah wakil penguasa kota yang terkenal dari kota Laut Angin kita, Zuo Tian Sheng. Kata pemuda itu. Jadi dia adalah putra wakil penguasa kota. Tidak heran dia begitu populer. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Bukankah itu karena latar belakang keluarga mereka? Jika bukan karena Zuo Tian Sheng, apa jadinya mereka? Pria muda itu tersenyum meremehkan. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan suara rendah, lalu seperti apa karakter mereka? Jangan bicarakan itu. Berapa banyak pria yang bisa datang ke menara asap ungu yang baik? Pria muda itu tertawa. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup sambil tersenyum, lalu menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah si gila. Ilmuwan gila itu melirik Qin Fei Yang, lalu ketuan muda pertama dan Zuo Tian Sheng. Niat membunuh terpancar di matanya. Siang. Menara asap ungu sudah penuh. Ding dong. Bersamaan dengan bunyi sitar, seluruh menara asap ungu menjadi sunyi dan semua orang mendongak. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila juga mendongak dengan curiga. Tetapi tidak ada apa-apa. Namun, saat mereka hendak menarik kembali pandangan mereka, kelopak bunga berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Saat kelopak bunga berguguran, mata semua orang menjadi semakin penuh harap. Orang-orang di lantai atas juga keluar dan berdiri di lorong sambil melihat ke atas. Dalam sekejap, suatu sosok muncul di udara. Sosoknya sungguh anggun, bak peri di tengah bunga-bunga, dikelilingi kelopak bunga. Perlahan-lahan. Angkanya menjadi lebih jelas. Akhirnya, seorang wanita muncul di hadapan semua orang. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia tinggi dan ramping, dan dia mengenakan gaun panjang limau warna yang tipis. Rambut hitamnya yang halus menarinari tertiup angin. Ada kupu-kupu warna-warni yang disulam pada gaun itu. Kupu-kupu itu tampak menarinari saat gaun itu berkibar. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giyok. Dadanya setinggi gunung, tampak sangat agung. Pinggangnya ramping dan langsing. Dia memiliki wajah bak bidadari dan sosok iblis. Dia adalah kekasih idaman di mata semua orang. Kelopak bunga terus berguguran dan ruangan pun dipenuhi wangi bunga. Banyak mata orang yang tertuju padanya. Beberapa orang bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Bahkan kinfeyang dan ilmuwan gila pun tercengang. Alunan sitar itu merdu. Wanita itu menari di antara kelopak bunga seperti peribunga. Banyak orang terpesona olehnya. Tiba-tiba, bibir merah wanita penari itu melengkung membentuk senyum. Dia begitu menawan sehingga kelopak bunga di sekelilingnya tampak pucat jika dibandingkan. Pada saat ini, banyak hati orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak gelisah. Dorongan primitif mengalir ke dalam hati mereka. Menoleh ke belakang dengan senyum menawan. Kalimat ini sangat tepat untuk wanita ini. Dasar tukang bikin onar. Ilmuwan gila itu bergumam. Bahkan dia tidak dapat menahan godaan. Namun, setiap kali ia tergoda, sosok Zhu Xiaoxian akan muncul di benaknya. Ia tidak seperti pria lain yang tidak pernah melihat wanita selama beberapa kehidupan. Kinfeyang hanya tertegun. Sejujurnya, kecantikan wanita ini tidak kalah dengan Putri Duyung. Bisa dikatakan mereka setara. Namun, dia hanya tertarik pada Putri Duyung. Tidak peduli seberapa cantik wanita lain, mereka hanyalah kerangka merah muda. 3059 Setengah jam berlalu. Suara sitar perlahan jatuh ke tanah, dan wanita berpakaian warna-warni itu perlahan berhenti menari. Dia meletakkan lengannya dan menatap tatapan posesif di sekelilingnya. Ada jejak rasa jijik yang tak terdeteksi di matanya. Namun, dia tampak terbiasa dengan hal itu dan membungkuk. Terima kasih atas dukungan Anda. Lebih baik bertemu daripada mendengar. Nona Miau-Miau memang cantik jelita. Bolehkah saya mengundang Nona Miau-Miau untuk minum? Seorang pria muda yang anggun berdiri dan tersenyum pada wanita berbaju warna-warni itu. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda, tapi aku tidak minum. Maafkan aku. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap pemuda itu dengan penuh rasa minta maaf. Ekspresi pemuda itu membeku. Ia merasa telah kehilangan muka, tetapi ia tidak berani menimbulkan masalah di sini. Ia tersenyum malu dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selesai. Dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam cangkir dalam satu teguk, lalu kembali ke tempat duduknya. Beberapa bajingan kecil benar-benar ingin memiliki ide tentang Nona Miau-Miau. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara tawa mengejek yang memekatkan telinga. Pemuda itu langsung marah karena malu dan menatap ke arah orang yang berbicara. Namun, saat melihat orang yang berbicara, senyum menyanjung langsung muncul di wajahnya. Karena orang yang berbicara adalah Tuan Muda Zuo. Di antara generasi muda kota Laut Angin, Tuan Muda Zuo dapat dikatakan sebagai orang nomor satu. Akan tetapi, masalahnya bukan pada bakat atau kultivasi, melainkan pada latar belakang keluarga. Karena Tuan Kota tidak memiliki anak, sebagai putra tertua wakil Tuan Kota, Tuan Muda Zuo, ia memiliki kekuasaan dan status yang absolut. Tidak peduli seberapa besar keluarga bangsawan itu, mereka tidak berani menyinggungnya. Tuan Muda Zuo juga memegang cangkir anggur di tangannya. Dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dengan jijik dan tertawa, Nona Miau-Miau, Anda tidak akan tidak memberi saya muka, kan? Wanita berpakaian warna-warni itu berpikir sejenak, lalu tertawa, bagaimana mungkin aku berani tidak memberi muka pada Tuan Muda Zuo. Haha! Tuan Muda Zuo langsung tertawa puas, berjalan di depan wanita berpakaian warna-warni itu, dan menyerahkan cangkir anggur kepadanya. Wanita berpakaian warna-warni itu mengambil cangkir anggur, meletakkannya di sudut mulutnya, dan menyesapnya, lalu mengembalikan cangkir anggur itu kepada Tuan Muda Zuo. Kamu hanya minum sedikit saja. Tuan Muda Zuo mengerutkan kening. Wanita berpakaian warna-warni itu meminta maaf, saya benar-benar tidak tahan minum alkohol, saya harap Tuan Muda memaafkan saya. Baiklah, baiklah. Tuan Muda Zuo tersenyum. Pada saat ini, Tuan Muda kedua Zuo juga berjalan mendekat sambil membawa cangkir anggur, dan tertawa, Nona Miau-Miau, wajah kakak laki-lakiku, lalu bagaimana dengan wajahku? Sambil berbicara, dia meletakkan cangkir anggur di depan wanita berjubah warna-warni itu. Wanita berjubah warna-warni itu tersenyum tipis dan menyesap anggurnya. Haha. Tuan Muda kedua Zuo tidak dapat menahan tawanya. Kemudian, kedua bersaudara itu saling memandang dan senyum sinis terpancar di mata mereka. Tarian Nona Miau-Miau sungguh memukau. Bagaimana kalau kamu datang ke kamar kami dan menari untuk kami saja? Tuan Muda pertama Zuo tersenyum sambil menatap wanita berpakaian warna-warni itu. Tuan Muda, saya benar-benar minta maaf. Saya ada urusan hari ini. Mari kita lakukan lain waktu. Wanita berpakaian warna-warni itu dengan bijaksana menolak. Apa yang lebih penting dari kita? Tatapan Tuan Muda Zuo berubah sedikit dingin. Wanita berpakaian warna-warni itu berkata, aku benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harap kalian berdua bisa bermurah hati. Haha. Aku tidak pernah menyangka bahwa di kota laut angin ini, akan ada seseorang yang berani menolak undangan saudara-saudara kita. Keduanya tertawa, tetapi tatapan mata mereka dingin. Maafkan saya, Tuan Muda. Wanita berpakaian warna-warni itu membungkus sebelum berbalik dan pergi. Apakah Tuan Muda ini mengizinkanmu pergi? Tuan Muda pertama Zuo berhenti tertawa saat dia melihat ke belakang wanita berpakaian warna-warni dan berkata, Maaf, kita bicara lain kali saja. Wanita berpakaian warna-warni itu sudah cukup sopan. Akan tetapi, saudara-saudara Zuo menjadi semakin sombong. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo melangkah maju dan meraih tangan wanita berpakaian warna-warni itu. Jantungnya langsung berdebar kencang. Kulitnya lembut sekali. Tuan Muda kedua, harap hargai dirimu sendiri. Wanita berpakaian warna-warni itu buru-buru menarik tangannya. Menghargai diriku sendiri. Haha. Dia benar-benar menyuruh Tuan Muda ini untuk menghargai dirinya sendiri. Tidakkah menurutmu itu lucu? Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Orang-orang lain di restoran itu juga tertawa terbahak-bahak. Memasuki tempat seperti Purple Smoky House dan menyuruh orang lain untuk menghargai diri mereka sendiri. Bukankah ini seorang, wanita jalang, yang mendirikan monumen? Wanita berpakaian warna-warni itu mengabaikan mereka berdua dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo sekali lagi meraih lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu harus mengerti bahwa ini adalah kota laut angin. Jika kamu tidak memberi kami muka, kamu akan memotong jalan mundurmu sendiri. Saya minta maaf. Wanita berpakaian warna-warni itu meminta maaf dan dengan paksa menarik lengannya. Namun, Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo memegangnya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Ekspresinya menjadi semakin suram. Tuan Muda kedua, tolong lepaskan. Wanita berpakaian warna-warni itu tersenyum. Dasar bajingan, aku memberimu muka, bukan. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo langsung murka dan menamparkan muka wanita berpakaian warna-warni itu. Tapi pada saat ini, orang gila itu melangkah maju dan berdiri di depan wanita berpakaian warna-warni itu. Dia menatap Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Zuo, ini tidak baik. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo tercengang dan segera mengangkat alisnya. Siapa kamu? Beraninya kau mencampuri urusanku. Yang lainnya pun menatap Matman dengan heran. Dia benar-benar berani mencampuri urusan saudara-saudara Zuo. Dia pasti telah memakan isi perut macan tutul. Wanita berpakaian warna-warni itu juga tercengang. Dia buru-buru menatap Matman dan berkata, Tuan Muda, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan. Namun sebelum wanita berpakaian warna-warni itu selesai berbicara, si gila melambaikan tangannya dan menatap ke arah saudara Zuo. Tuan Muda tertua dari keluarga Zuo juga memiliki ekspresi muram. Kudengar adikmu Zuo siausian dibawa pergi dan diperintahkan oleh ayahmu untuk dicari. Apakah kau tidak peduli padanya? Apakah Anda hanya peduli dengan bersenang-senang di sini? Orang gila itu mengerutkan kening. Peduli. Itulah sifatnya yang tidak tahu malu. Dia ingin kabur bersama orang lain. Bahkan jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo mencibir. Anda sungguh tidak sabar menunggu kematiannya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia hanya wanita yang tidak tahu malu. Lebih baik dia mati saja, jangan sampai dia melibatkan seluruh keluarga Zuo. Tuan Muda kedua dari keluarga Zuo mendengus. Tidak tahu malu. Orang gila itu bergumam dan menoleh ke arah Tuan Muda tertua dari keluarga Zuo. Dia bertanya, Menurutmu juga begitu? Tentu saja. Meskipun dia adalah saudara kandung kami, semua yang dilakukannya merupakan aib bagi keluarga Zuo. Jika dia ada di hadapanku sekarang, aku bahkan akan menghabisinya sendiri. Tuan Muda tertua dari keluarga Zuo berbicara dengan nada dingin yang kejam. Ha ha. Orang gila itu mendengar ini dan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Melihat ini. Mata Tuan Muda tertua dari keluarga Zuo berkilat dengan niat membunuh saat dia menamparkan orang gila. Dia mengira Matman tidak siap dan bisa berhasil. Namun sebelum dia bisa mendekat, Matman tiba-tiba mengangkat lengannya yang lain dan meraih pergelangan tangannya. Ha ha ha. Tuan Muda tertua dari keluarga Zuo terkejut. Apakah kamu tahu? Jika kau peduli sedikit saja pada Xiaosian, meskipun hanya sedikit, aku tidak akan membunuhmu. Tapi darimu, aku hanya bisa merasakan niat membunuh. Aku sungguh kasihan pada Xiaosian sekarang. Bagaimana dia bisa dilahirkan di keluarga seperti itu? Bagaimana dia bisa punya keluarga seperti kamu? Sulit dibayangkan, bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mata orang gila itu dipenuhi dengan niat membunuh. Kau memanggilnya Xiaosian. Siapa kamu? Keduanya terkejut. He he. Akulah seseorang yang hanya bisa kau kagumi selamanya. Orang gila itu tersenyum bangga saat kekuatan sucinya meraung. Tubuh keduanya langsung hancur berkeping-keping. Daging dan darah berceceran di mana-mana, membuat sekelilingnya menjadi merah. Ini. Semua orang di restoran itu tercengang. Dia benar-benar membunuh saudara-saudara keluarga Zuo. Pada saat yang sama, Yun Xiang dan wanita itu saling memandang sebelum menatap matman. Mata mereka berbinar. Ledakan. Orang gila itu melangkah maju saat niat membunuh yang mengerikan muncul. Niat membunuh itu berubah menjadi aliran deras dan menyerbu ke arah Yun Xiang. Itu benar-benar kamu. Yun Xiang juga berdiri. Auranya meraung saat menyerbu ke arah niat membunuh si gila. Bersamaan dengan ledakan keras, seluruh menara asap umur untuh. Semua orang di restoran itu lari terbirit-birit dengan wajah pucat pasi. Di luar. Orang-orang di jalan juga terkejut. Apa yang telah terjadi? Cepat beritahu istana tuan kota. Seseorang telah membunuh tuan muda pertama dan kedua keluarga Zuo. Seseorang berteriak. Apa? Seseorang benar-benar berani membunuh mereka. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Langsung. Tempat itu menjadi gempar. Wuih. Pada saat yang sama. Dua sosok melayang ke langit. Mereka adalah si gila dan Yun Xiang. Qin Fei Yang, kepala rumah Joyo Sky Tower, dan wanita berpakaian warna-warni juga melayang ke langit dan berdiri tidak jauh dari sana. Kakak Mo, tidak perlu seperti ini. Yun Xiang mengerutkan alisnya. Dentang. Orang gila itu tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan muncul. Sebuah tombak emas muncul di tangannya. Seni ilahi yang menantang surga. Pupil mata Yun Xiang tiba-tiba mengecil. Dia segera menatap kepala keluarga Menara Langit Gembira dan berteriak. Ayo pergi. Suara mendesing. Keduanya segera berbalik dan terbang menjauh. Qin Fei Yang melirik ke arah kepala keluarga Menara Langit Gembira. Dia menggunakan formula berjalan dan langsung muncul di depan Yun Xiang. Dia berkata dengan acu tak acu, karena kita sudah bertemu, mari kita akhiri ini. Saudara Qin, ini benar-benar tidak seperti yang kau pikirkan. Kita bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Untuk apa aku mendekatimu? Kata Yun Xiang dengan marah. Dentang. Qin Fei Yang juga tetap diam. Bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan, sebuah pedang berwarna darah muncul. Ini. Ekspresi Yun Xiang berubah. Itu juga merupakan seni ilahi yang menantang surga. Sungguh dua monster. Dia tidak ragu-ragu mengeluarkan belati itu. Qin Fei Yang dan Mat Man pernah melihat belati ini di Menara Langit Gembira sebelumnya. Itu juga merupakan artefak dewa yang menentang surga. Kepala keluarga Menara Langit Gembira juga menebak identitas Qin Fei Yang dan Si Gila. Dia buru-buru mendarat di depan Yun Xiang dan berkata, Qin Dage, saudaramu, ini benar-benar salah paham. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Enyahlah. Orang Dila berteriak. Kepala asrama Joyo Sky Tower berkata dengan cemas, dia benar-benar tidak punya niat jahat. Kenapa kamu tidak percaya padanya? Baiklah. Jika dia benar-benar tidak punya masalah, maka mari kita baca ingatannya. Kata Qin Fei Yang. Membaca ingatannya. Yun Xiang mengerutkan kening. Itu benar. Aku punya teknik rahasia yang bisa membaca ingatan. Kalau kamu tidak punya maksud tersembunyi, biarkan aku melihat ingatanmu. Jika kamu benar-benar tidak punya masalah, aku akan meminta maaf padamu. Kata Qin Fei Yang. Apakah menurutmu itu mungkin? Tanyakan pada semua orang. Siapa yang tidak punya rahasia? Yun Xiang mengangkat alisnya. Kalau begitu, aku minta maaf. Qin Fei Yang melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Orang Dila itu juga menghunus tombak Fang Tian dan menyerang Yun Xiang dari belakang. Yun Xiang melambaikan tangannya. Kekuatan hukum muncul dan celah ruang muncul. Mata Qin Fei Yang berkilat, pedang berwarna darah itu berputar di udara dan langsung menghantam celah angkasa. Saluran transmisi ruang waktu langsung runtuh. Orang Dila itu menyerang maju pada saat ini. Yun Xiang berbalik dan menghadapi tombak dengan belatinya. Dentang. Gelombang energi penghancur langsung meletus dari tempat ini. Berlari. Kota di bawahnya tiba-tiba runtuh, dan orang-orang berlarian ketakutan. Tidak bagus. Ini akan memengaruhi banyak orang. Wajah Qin Fei Yang berubah. 3060. Ledakan. Namun pada saat yang sama. Aura mengerikan meletus dari istana penguasa kota. Itu adalah aura Zuo Tian Sheng. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Kakak senior gila, kita telah mencapai tujuan kita. Ayo pergi. Orang gila itu melirik Yun Xiang, lalu menatap Zuo Tian Sheng dan mencibir, Zuo, ini baru permulaan. Jika kamu tidak mencabut surat perintah penangkapan untuk Zuo Xiao Xian, aku akan membuatmu mati tanpa keturunan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Qin Batian muncul. Qin Batian segera membuka saluran teleportasi ruang waktu, dan kemudian bergegas masuk bersama Qin Fei Yang dan Mat Man tanpa melihat ke belakang. Apa? Sebenarnya ada orang di sekitar mereka yang dapat mengendalikan hukum ruang waktu. Yun Xi Yang kaget. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap saluran teleportasi ruang waktu, dan cahaya tak terlihat melintas di matanya. Desir. Tepat saat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pergi, Zhuo Tian Sheng tiba di kehampaan. Dengan lambayan tangannya, fluktuasi pertempuran yang melonjak menuju kota di bawah segera menghilang. Apa yang sedang terjadi? Segera setelah. Dia memandang Yun Xi Yang. Itu bukan salahku. Aku datang ke Purple Smokehouse untuk minum, tapi aku bertemu dengan Qin Fei Yang dan Mat Man Mo. Mereka menyerang kami tanpa mengatakan apapun. Ada banyak orang di sini yang bisa memberi kesaksian. Yun Xi Yang buru-buru menjelaskan. Qin Fei Yang, Xi Gu Lam Mo. Zhuo Tian Sheng terkejut. Bukankah dia sudah bilang pada mereka untuk tidak pernah kembali lagi? Mengapa mereka kembali lagi? Dan bahkan menyebabkan keributan besar. Mereka sebenarnya adalah Qin Fei Yang dan Xi Gu Lam Mo. Mereka terlalu berani. Mereka dicari, dan mereka masih berani datang ke kota Laut Angin. Orang-orang di kota di bawah juga terkejut. Di mana Qin Fei Yang dan yang lainnya? Pada saat ini, pria kekar, tetua Yu, dan tuan kota juga tiba. Orang yang berbicara adalah laki-laki kekar. Di sana, Yun Xi Yang menunjuk ke saluran teleportasi ruang waktu yang telah ditutup. Bajingan. Ini adalah provokasi terang-terangan bagi kami. Pria kekar itu berkata dengan marah. Tuanku, seseorang baru saja melaporkan bahwa tuan muda pertama dan tuan muda kedua terbunuh. Seorang penjaga bergegas berlari mendekat dan berkata. Apa? Zhuo Tian Sheng terkejut. Pria kekar, penguasa kota, dan tetua Yu semuanya menatap kosong ke arah penjaga itu. Mereka semua mendengar keributan itu dan datang mendekat, jadi mereka belum mengetahuinya. Zhuo Tian Sheng tersadar kembali. Melihat wanita berpakaian warna-warni itu, dia berteriak, Benarkah ini? Yang mulia, itu benar. Wanita berpakaian warna-warni itu menjawab dengan hormat. Bajingan, bajingan. Zhuo Tian Sheng sangat marah. Kali ini, dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar marah. Mengapa ini terjadi? Tetua Yu dan wali kota saling berpandangan, sedikit kebingungan terlihat di mata mereka. Baru saja, kurasa aku mendengar mereka berkata bahwa jika kamu tidak mencabut surat perintah penangkapan untuk Zhuo Xiaoxian, mereka akan membuatmu mati tanpa keturunan. Saya rasa mereka tidak bercanda. Anda harus berhati-hati. Pria kekar itu menatap Zhuo Tian Sheng dan mendesah. Terima kasih atas perhatian Anda, tuanku. Tapi tidak mungkin aku akan mencabut surat perintah penangkapan ini. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan membuatku mati tanpa keturunan. Zhuo Tian Sheng tersenyum dingin. Mendesah. Aku tidak menyangkan niat baik kita untuk membantu dia dan Xiaoxian berakhir seperti ini. Penatua Yu mendesah. Ya, orang gila kecil ini benar-benar gila namanya. Meskipun dia peduli pada Xiaoxian, dia tidak boleh bersikap ekstrim. Wali kota juga sedikit kesal. Mereka mengira bahwa Qin Fei Yang dan orang gila itu melakukan ini untuk memperjuangkan Zhuo Xiaoxian. Namun, itu tidak terjadi. Tujuan Qin Fei Yang dan orang gila itu adalah untuk memperdalam kebencian ini. Dengan cara ini, wakil pemimpin aliansi mungkin akan melepaskan Zhuo Tian Sheng. Dengan kata lain, mereka hanya melindungi Zhuo Tian Sheng. Adapun Tuan Muda Pertama dan Tuan Muda Kedua Keluarga Zhuo, mereka tidak peduli. Mereka tidak memiliki niat baik terhadap Zhuo Xiaoxian. Berikutnya, wali kota menginterogasi Yun Zi Yang, kepala rumah menara Tian Yu, dan wanita berpakaian warna-warni, dan tidak mempersulit mereka. Karena semua orang melihat bahwa Yun Zi Yang dan orang gila itu sama-sama korban. Adapun wanita berpakaian warna-warni itu, meskipun dia memiliki beberapa konflik dengan Tuan Muda Pertama, mereka lah yang salah. Di depan banyak orang, bahkan jika Zhuo Tian Sheng ingin membalas dendam, wali kota tidak akan mengizinkannya. Saat wali kota dan yang lainnya pergi, kerumunan menjadi bersemangat. Mereka semua mengagumi keberanian Qin Fei Yang dan orang gila itu. Yun Zi Yang menarik napas dalam-dalam, menatap wanita berpakaian warna-warni itu, dan berkata sambil tersenyum, Nona Miau Miau, apa rencana Anda selanjutnya? Menatap reruntuhan menara asap ungu, wanita berpakaian warna-warni itu mendesah, aku hanya bisa pergi. Ya, kamu harus pergi. Bagaimanapun, kedua Tuan Muda Keluarga Zhuo memiliki beberapa konflik denganmu sebelum mereka meninggal. Dengan kepribadian Zhuo Tian Sheng yang kejam, cepat atau lambat dia akan mendatangimu. Yun Zi Yang mengirimkan suaranya. Ya, wanita berpakaian warna-warni itu mengangguk. Kalau begitu, mengapa kita tidak melakukan ini? Ketua pavilion kesenangan menatap wanita berpakaian warna-warni itu dan tersenyum, Kakak, mengapa kau tidak ikut dengan kami ke kota lautan awan? Kota lautan awan. Wanita berpakaian warna-warni itu tertegun. Ya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya juga telah membuka restoran di Ocean of Cloud City, namanya Delight Pavilion. Jika kau bersedia, maka kita bisa menjalankannya bersama dan membiarkan Delight Pavilion menyebar ke seluruh benua timur. Tuan Pavilion kesenangan tersenyum. Yun Zi Yang sedikit tertegun, lalu menatap wanita itu dan berkata, Aku tidak pernah menyadari bahwa kau cukup ambisius. Tapi itu ide yang bagus. Salah satu dari kalian memainkan sitar seperti suara alam sementara yang lain menari seperti perisurgawi. Jika kalian berdua bekerja sama, maka itu akan menjadi kombinasi yang sempurna. Itulah yang sedang kupikirkan. Tuan Pavilion kesenangan mengangguk, lalu menatap wanita berpakaian warna-warni itu dan tersenyum, Kakak, bagaimana menurutmu? Itu. Wanita berpakaian warna-warni itu ragu-ragu sejenak. Takdirlah yang mempertemukan kita. Yun Zi Yang menyeringai. Wanita berpakaian warna-warni itu menatap ketulusan mereka dan mengangguk, Baiklah, kalau begitu tolong jaga aku di masa depan. Jaga satu sama lain, jaga satu sama lain. Yun Zi Yang tersenyum, lalu dia membuka lorong spasial dan pergi bersama mereka. Dia benar-benar telah memahami hukum luar angkasa. Perumahan Gubernur Kota. Gubernur Kota berdiri di udara di atas aula, dan matanya berkedip terang saat dia melihat kelompok Yun Zi Yang pergi. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang sederhana. Pena Tuayu menggelengkan kepalanya. Ya. Gubernur Kota mengangguk, lalu melirik Zhuotian Sheng yang wajahnya tampak muram dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Gubernur Kota, apakah Anda menyadari bahwa benua timur kita menjadi ramai sejak Kinfei Yang dan Si Gila mau muncul? Sama seperti Yun Zi Yang. Dia jelas seorang jenius yang mengerikan karena dia memahami hukum luar angkasa, tapi kita belum pernah mendengar tentangnya. Selain itu, Yi Miau Miau tiba-tiba muncul di kota kita setengah bulan yang lalu. Tidak akan jadi masalah besar jika dia hanya seorang wanita biasa. Tapi kecantikan yang luar biasa seperti itu harus dicari kemanapun dia pergi. Mengapa dia harus tinggal di tempat seperti Valet Miss Pavilion? Jujur saja, aku tidak melihat ada kaitannya dengan pelacur pada dirinya. Tetuayu mengerutkan kening saat dia menatap Gubernur Kota. Saya pun menyadarinya. Dan orang di samping Yun Zi Yang itu jelas seorang wanita berpakaian seperti pria. Kata Gubernur Kota. Seorang wanita berpakaian seperti pria. Tetuayu sedikit tertegun, lalu berpikir hati-hati sejenak sebelum menepuk kepalanya. Itu dia, Master Pavilion Delight. Benar-benar. Gubernur Kota terkejut. Itu tidak mungkin salah. Itu dia. Meskipun dia selalu mengenakan cadar, saya masih ingat tatapan matanya. Tapi selain penampilannya, dia tampaknya tidak memiliki sesuatu yang menonjol. Penatuayu mengerutkan kening. Salah. Dia tampaknya tidak sesederhana itu. Gubernur Kota menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Penatuayu terkejut. Saya harap itu hanya kesalahpahaman. Begitu selesai berbicara, Gubernur Kota melihat ke arah Aula di bawah. Beberapa saat kemudian, Pria Kekar itu berjalan keluar. Gubernur Kota menarik Zhuotian Sheng, dan mereka bertiga terbang turun dan mendarat di depan Pria Kekar itu. Pria Kekar itu melirik Gubernur Kota dan Tetuayu, lalu menatap Zhuotian Sheng sambil tersenyum, biarkan aku memberitahu kalian sebuah kabar baik. Hem. Zhuotian Sheng mengangkat kepalanya dan menatap Pria Kekar itu dengan curiga. Saya baru saja melaporkan kejadian sebelumnya kepada Wakil Pemimpin Aliansi. Wakil Pemimpin berkata bahwa karena mereka telah membunuh kedua putramu, itu berarti kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan dia tidak akan mengungkit kesalahanmu di masa depan. Kata Pria Kekar itu. Benar-benar. Zhuotian Sheng tercengang. Ya. Pria Kekar itu mengangguk. Terima kasih, utusan, karena telah berbicara mewakili saya di hadapan Wakil Pemimpin. Zhuotian Sheng sangat gembira, dan batu besar di hatinya akhirnya terangkat. Jangan terlalu cepat bahagia. Wakil Pemimpin memerintahkan kami untuk membunuh kedua orang ini. Kata Pria Kekar itu. Kami akan. Zhuotian Sheng mengangguk. Baiklah kalau begitu, kalian lanjutkan penyelidikannya. Setelah lelaki Kekar itu selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke Aula. Ketika pintu ditutup, Gubernur Kota memandang Zhuotian Sheng dan berkata sambil tersenyum, tampaknya kematian kedua putramu juga mendapat ganjaran. Ya. Zhuotian Sheng mengangguk. Tunggu. Tiba-tiba. Tetuayu melambaikan tangannya, merenung sejenak, lalu mengirimkan transmisi suara, apakah menurut mungkin Feiyang dan si gila kecil melakukan ini untuk membantu kita? Hem. Keduanya tercengang. Itu tidak mungkin. Karena mereka sama sekali tidak tahu situasi kita. Zhuotian Sheng kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Penatuayu mengangguk. Ini menegaskan pepatah, pohon willow yang tidak sengaja akan tumbuh. Gubernur Kota tertawa diam-diam. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anakku. Jika mereka tidak berguna, kematian mereka tidak perlu disesali. Meskipun mereka sedikit sombong, mereka tetap baik kepada keluarga mereka. Zhuotian Sheng menghela nafas. Turut berduka cita. Gubernur Kota menepuk pundaknya dengan ekspresi menghibur. Pada saat yang sama, di sudut benua timur, di sebuah aula, wakil pemimpin duduk di kursi batu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap yang ekstrim. Kakek, apa yang menyebalkan? Tiba-tiba, seorang pria muda berpakaian merah darah masuk. Rambutnya juga berwarna merah darah, dan ada aura pembunuh yang mengejutkan di sekujur tubuhnya. Mendesah. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu bertanya, mengapa kamu kembali? Aku sudah membunuh semua binatang buas di sana. Apa gunanya aku tinggal di sana? Pemuda berpakaian merah darah itu tertawa lalu bertanya, Kakek, apa yang terjadi? Memang ada suatu masalah yang menyusahkan. Wakil pemimpin menganggup dan menjelaskan secara singkat situasi Kinfei Yang dan orang gila. Itu saja. Pemuda berpakaian merah darah itu tertegun. Ya. Wakil pemimpin menganggup. Bukankah kau baru saja membunuh seorang gubernur kota kecil? Apakah perlu berurusan dengan mereka seperti ini? Pemuda berpakaian merah darah itu menggelengkan kepalanya tanpa bisa berkata apa-apa. Wakil pemimpin berkata, kalian tidak mengerti. Mereka berdua harus mati. Mengapa? Pemuda berpakaian merah darah itu penasaran. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Wakil pemimpin melotot padanya. Pemuda berpakaian merah darah itu mengerutkan bibirnya, matanya berkedip beberapa saat, dan berkata, kakek, jika Anda ingin dia mati. Maka serahkan masalah ini padaku. Anda. Wakil pemimpin menatap pemuda itu dengan kaget. Mengapa? Kamu tidak percaya padaku. Pemuda berpakaian merah darah itu tersenyum. Bukan itu. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya berpikir, bukankah agak sayang membiarkanmu pergi. Pokoknya aku bosan. Lagi pula, setelah mendengar apa yang kau katakan, aku merasa bahwa Kinfei Yang dan Moe si gila ini cukup kuat. Aku benar-benar ingin bertemu dengan mereka. Pemuda berpakaian merah darah itu tersenyum. Kemudian, Wakil pemimpin merenung sejenak dan mengangguk, baiklah kalau begitu. Tapi ingat, jangan sampai terlalu gila dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun, aliansi pembudidaya nakal kita masih membutuhkan dukungan dari semut-semut itu. Mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya, membuka altar legendaris, dan segera pergi. Mengerti. Saya harap begitu. Wakil pemimpin menggelengkan kepalanya. dia sangat mengenal cucunya. Begitu dia mulai bermain, dia tidak akan peduli dengan apapun.